Sekte batin dan murid roh jahat sekte luar serta semua sesepuh sekte. Hari ini, saat fajar, kumpulkan setengah dari tenaga kita dan ikuti aku, untuk menyerang sekte naga tersembunyi. Sendong menyapu pandangannya keseberang gunung dan berhenti sejenak di gedung berlantai dua tempat suming sedang bermeditasi sebelum kata-katanya keluar perlahan dari mulutnya. Kata-katanya bergema di seluruh sekte roh jahat, menyebabkan semua orang yang mendengarnya merasakan darah mereka mendidih. Aura pembunuh meledak dengan cepat di antara mereka. Aturan lama berlaku. Jika kamu membunuh seseorang, kamu akan memiliki tujuh persepuluh dari harta benda yang mereka miliki, dan itu sama untuk barang yang kamu rampas. Suara sendong bergema di luar gedung. Pandangan sekilas yang dielemparkan ke arah gedung barusan tampaknya berbenturan dengan tatapan suming, menyebabkan pupil suming menyusut, tetapi pada saat itu, sendong mengalihkan pandangannya. Sendong, suming menyipitkan matanya. Dia sedikit meremehkan orang itu. Dia mungkin tidak benar-benar menemukannya dengan satu pandangan itu sekarang, tapi dia pasti telah menemukan beberapa petunjuk. Tapi sendong telah mentolerir ini sampai sekarang. Dia mungkin memiliki kecurigaan, tapi dia tidak melakukan sesuatu yang ekstrim atau menyelidiki apapun. Bahkan pandangan sekilas yang baru saja dielemparkan ke arah ini singkat, dan tanpa sedikitpun permusuhan. Suming belum pernah berhubungan dengan tetua sekte jahat roh jahat sebelumnya, tetapi dari ini saja, dia dapat mengatakan bahwa sendong adalah orang yang sangat kalkulatif, dan dia jelas bukan orang biasa. Jika dia bisa menjadi pemimpin sekte, maka tingkat kultifasinya pasti di tahap Aschen dan Immortals. Dia juga harus memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang hebat. Suming menutup pikirannya dan terus membenamkan dirinya dalam pelatihannya. Dengan level kultifasinya saat ini, dia sudah bisa bertarung melawan sendong tanpa dirugikan. Itulah mengapa dia tidak khawatir bahwa penatua sekte agung mungkin menemukan petunjuk tentang dia. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, Suming dapat meninggalkan sekte roh jahat dan mencari tempat lain sebagai tempat isolasi, meskipun itu mungkin sedikit merepotkan. Dia juga menganggap sendong hanya melaporkannya ke Evil Immortal Sek atau menceritakan tentang dia kepada orang terkuat di Evil Sek, Jian. Tetapi bahkan jika penatua sekte agung benar-benar melaporkan ini sebelum dia menyelidikinya sepenuhnya, Suming percaya bahwa dengan tingkat kultifasinya saat ini, masih tidak mudah bagi Jian untuk membunuhnya. Terutama ketika mereka sekarang berada di tahap kritis di mana menara Wastelens Timur muncul. Musuh dari musuhku bisa menjadi temanku, ekspresi Suming tenang saat dia melanjutkan latihan. Setelah sendong menyelesaikan pidatonya, sekte roh jahat membuat serangkaian pengaturan. Perintah demi perintah dikirim dari sekte dalam, dan murid-muridnya yang menerima perintah itu keluar dari rumah mereka untuk berkumpul di tempat mereka ditugaskan pada waktu yang ditentukan. Itu sama untuk mereka yang ada di sekte luar. Bagaimanapun, sebagian besar berserker yang telah mengubah warisan darah mereka berada di sekte luar. Saat orang-orang ini berkumpul bersama, terlihat cukup banyak orang yang telah menerima pesanan. Faktanya, ketika Bao Kiyu kembali pada malam itu, dia menyerahkan Suming sebuah giok sli, atasan. Kian Chen dari pondok buruh di kaki gunung memberimu slip giok ini. Ini adalah perintah pemanggilan sekte luar, selamat karena telah dipanggil kembali ke sekte luar, Tuan. Bao Kiyu tertawa kecil. Suming membuka matanya, dan pada akhirnya, menempatkan slip giok di sisinya. Sepertinya aku bisa pergi bersamamu kali ini, Tuan. Saya juga telah menerima pesanan. Malam ini, saat fajar, aku harus pergi ke lembah Sungai Seribu dan menghancurkan cabang sekte naga tersembunyi di bagian timur tanah air timur. Sekte jahat lainnya pasti juga telah menerima perintah mereka. Selama beberapa hari ke depan, mereka akan benar-benar memusnahkan semua sekte imortal di bagian timur benua. Saat Bao Kiyu berbicara dengan suara lembut, dia duduk di depan Suming dan memutar seikat rambutnya dengan jari-jarinya. Sebagian besar tingkat budidaya murid sekte luar rendah. Akankah mereka berguna saat menghancurkan cabang sekte naga tersembunyi? Suming mengerutkan kening. Mereka bisa digunakan selama pengorbanan darah. Jelas, kamu akan diperlakukan sebagai target pengorbanan darah ini, kata Bao Kiyu sambil tersenyum dan mengedipkan mata. Dia pikir itu sangat menarik bahwa seorang pejuang yang kuat seperti Suming akan diperlakukan sebagai target pengorbanan darah oleh orang-orang di sekte luar. Namun, ini juga bagus untukmu, Tuhan. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke sana. Sekte naga tersembunyi terampil dalam menciptakan inti obat, dan mereka terkenal karena itu di antara kita dewa. Selain itu, ketika kita menyerang, hukum sekte jahat menggambarkan bahwa kita bisa mendapatkan 7 persepuluh rampasan dari pembunuhan kita. Saya sudah memiliki sangat sedikit inti obat yang tersisa, dan yang saya berikan kepada Anda selama beberapa hari terakhir diberikan kepada saya karena persiapan perang. Guru, dengan tingkat kultifasi Anda, Anda pasti dapat menyapu cabang sekte naga tersembunyi tanpa ada yang memperhatikan Anda. Pada saat itu, tolong beri saya beberapa atas nama saya menawarkan semua inti obat selama hari-hari ini. Bao Kiyu mengedipkan mata, dan senyumnya berubah lebih manis. Antisipasi bersinar di matanya, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Saya juga bisa memimpin. Saya pergi ke cabang ini sebelumnya, saat Bao Kiyu berbicara, dia mengjilat bibirnya. Awalnya dia cantik, dan ketika dia melakukan ini, dia menjadi lebih menarik. Su Ming terdiam sesaat, lalu mengangguk. Inti obat bisa melayaninya dalam banyak hal, dan yang lebih penting, mungkin ada beberapa ramuan obat di dalam cabang sekte naga tersembunyi. Jika dia bisa mengumpulkan dalam jumlah besar, maka dia akan menderita lebih sedikit kerugian saat dia mencari bahan untuk membuka pintu berikutnya dalam dimensi fragment. Namun, ini bukanlah yang terpenting. Hal terpenting baginya untuk pergi ke tempat ini adalah karena dia telah memulihkan lebih dari 8 per 10 basis kultifasinya, dan dia hampir mencapai 9 per 10. Pada saat itu, dia pasti sudah melampaui puncak kondisinya di masa lalu, dan dia akan dapat menggunakan seni rahasia yang diwarisi dari Hong Luo, meskipun dengan banyak kesulitan. Ekstrak ER10 Aura dan kumpulkan bersama untuk mengubahnya menjadi jiwa. Namun, dia tidak akan mengekstraksi ER10 Aura, tetapi akan menarik urat roh. Dia akan mengumpulkan mereka menjadi sejumlah besar kekuatan dari dunia, dan begitu dia melahapnya, kecepatan pemulihannya akan langsung meningkat dengan selisih yang besar. Tidak nyaman baginya untuk melakukan hal seperti itu di sini, karena sekte roh jahat adalah penginapan sementara. Namun, gunung tempat sekte naga tersembunyi memilih untuk mendirikan cabangnya pasti akan memiliki vena roh. Mungkin tidak banyak, tetapi jika Su Ming menyerapnya, itu akan tetap baik untuknya. Namun, ada juga kekurangannya. Karena dia akan melakukan penyerapan yang kuat, itu akan berubah menjadi masalah mendasar, dan dia harus menyelesaikannya dengan memasuki isolasi di masa depan. Sebenarnya, bahkan jika sekte roh jahat tidak diperintahkan untuk menghancurkan cabang sekte naga tersembunyi, Su Ming sudah berpikir untuk keluar untuk menyerap vena roh ini sehingga dia membutuhkan waktu kurang dari setengah tahun untuk mencapai puncak kondisinya, dari mana dia bisa mencoba untuk mencapai berserker Sol Rilem. Ini adalah hal terpenting baginya saat ini. Fajar akan segera tiba, tidak ada satu suara pun yang bisa terdengar dari seluruh sekte roh jahat. Ada 30 murid sekte jahat di alun-alun sekte batin, dan mereka semua menunggu di sana dengan diam-diam. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diberi semua perhatian dalam hal pengajaran dan pertumbuhan dalam sekte roh jahat. Hensan juga ada di antara mereka. Udara yang menakutkan dan dingin mengelilingi alun-alun di sekte batin. Langit gelap, dan itu adalah malam tanpa bulan. Ada juga alun-alun besar di sekte luar, dan ada sekitar 200 orang berdiri di sana berdekatan pada saat itu. Sikap orang-orang ini sangat bervariasi. Beberapa dari mereka menunggu dalam diam, beberapa pucat ketakutan, dan ada juga beberapa yang memiliki niat membunuh yang terlihat di wajah mereka saat darah mereka mendidih. Segala macam ekspresi bisa dilihat pada orang yang berbeda. Su Ming berdiri di sudut. Penampilannya saat ini masih seperti anak laki-laki berusia 13-14 tahun. Wajahnya pucat, dan dia menunjukkan kelemahan pada semua orang yang melihatnya. Dia tidak sendiri. Tepat di sampingnya adalah Qian Chen, yang baru saja bergegas ke arahnya dari kerumunan. Qian Chen gemetar, dan ketika dia melihat Su Ming, ekspresi patuh muncul di wajahnya. Senior, kamu harus membantuku, aku, aku tidak ingin mati di sana. Qian Chen telah mengucapkan kata-kata yang mirip dan segala macam frasa yang menyanjung sekarang. Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan menerima perintah untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Di tengah ketakutannya, dia menaruh harapannya pada Su Ming, dan bahkan secara naluriah memobilisasi kekuatannya sebagai buruh selama bertahun-tahun untuk menerima sejumlah besar janji perlindungan di dalam sekte luar. Namun, dia tetap khawatir. Oleh karena itu dia kembali ke sisi Su Ming dan mulai memohon perlindungannya lagi. Su Ming tidak berbicara dan menutup matanya, seolah dia tertidur. Tak lama, saat Qian Chen terus memohon perlindungan, Fajar tiba. Pada saat itu, area di sekitar mereka langsung menjadi sunyi. Tepat di depan mata mereka, asap hitam menghilang tanpa jejak dari puncak gunung roh jahat, pemandangan yang langka. Pada saat yang sama, sembilan sosok terbang keluar dari puncak gunung, dan orang yang memimpin adalah penatua sekte roh jahat, Sendong. Bao Kiyu juga termasuk di antara sembilan. Su Ming membuka matanya. Saat dia melihat ke arah langit dengan tatapan tenang, Sendong menyapu pandangannya ke seluruh negeri. Ketika dia membuang muka, dia hanya berkata, ketika sekte jahat menghujani pembantaian. Kami tidak membiarkan siapapun hidup. Sekte dalam dan sejumlah besar orang dari sekte luar berteriak pada saat yang sama. Dalam malam yang sunyi ini, suara mereka bergema di udara dengan sangat keras sehingga mengguncang langit dan bumi. Suara-suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengamuk dan juga jejak kegilaan. Ini adalah sekte jahat. Dengan satu langkah, Sendong menyerbu ke arah barat. Delapan orang di belakangnya mengikuti, dan segera setelah itu, tiga puluh busur panjang terbang dengan peluit dari alun-alun di sekte batin sekte roh jahat. Mereka menyerbu ke arah barat tepat di belakang delapan orang itu. Segera setelah itu, delapan lelaki tua di tepi alun-alun di sekte luar, yang tetap diam selama ini, mengangkat tangan mereka. Dan dengan ayunan, saat suara gemuruh keras bergema di udara, seluruh alun-alun di dalam sekte luar dimulai, gemetar seperti mangkuk besar. Kemudian, dengan ratusan orang di atasnya, perlahan-lahan naik ke langit dan menyerbu ke depan, tepat di belakang tiga puluh orang dari sekte batin. Hembusan angin kencang menerobos udara dan meniup tubuh semua orang, menyebabkan beberapa dari ratusan orang di encantet vessel terbang yang tampak seperti persegi segera jatuh. Mereka tetap mencengkeram tanah dengan kuat, seolah-olah mereka tidak melakukannya, mereka akan tertiup dari kapal ajaib oleh hembusan angin itu. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sekejap. Setelah beberapa saat, layar cahaya lembut muncul di sekitar mereka, dan angin berangsur-angsur menghilang, di mana kerumunan itu menghela napas lega. Semua wajah mereka pucat, dan beberapa dari mereka dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah bahkan hampir muntah. Qian Chen adalah salah satunya. Dia gemetar, dan dia bergumam pelan dengan wajah pucat. Su Ming awalnya tidak mendengarkannya, tetapi pria itu ada tepat di sampingnya, jadi dia mau tidak mau mendengar beberapa kata-katanya. Semua dewa di mana-mana, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, paman saya, bibi saya, ayah, ibu, tolong lindungi saya agar saya tidak terluka atau terbunuh. Tolong bantu saya sehingga saya bisa mendapatkan beberapa harta saat ini, tolong bimbing saya sehingga saya bisa mendapatkan diri saya seorang wanita. Tolong pimpin saya. Su Ming menutup matanya, mengabaikan celote tidak masuk akal Qian Chen sepanjang jalan. Setelah sekitar satu jam, lembah gunung yang besar muncul di hadapan mereka di malam hari. Ada sungai di lembah itu, dan suara deras aliran air bisa terdengar samar-samar dari dalam. Sungai-sungai di sana berjumlah beberapa ratus, dan tidak ada satupun yang akhirnya terhubung satu sama lain. Air mengalir ke semuanya pada saat yang bersamaan. Ini adalah lembah sungai seribu. Su Ming membuka matanya. Ekspresinya tenang, tapi kilatan beku bersinar di matanya. Dia melihat jembatan gantung yang menghubungkan kedua sisi lembah sungai seribu itu, dan di puncak gunung di kedua sisi jembatan gantung itu ada sejumlah besar bangunan indah. Cahaya bisa terlihat bersinar di antara mereka di malam yang gelap. Saat itu gelap, dan tidak ada bulan di langit. Itu adalah malam yang sempurna untuk membunuh, menjarah, dan membakar. Tenang, hanya ratusan orang dalam sekte roh jahat yang mengambang di udara dan melihat lembah sungai seribu di kejauhan. Dibandingkan dengan murid-murid sekte luar yang pucat dan gemetar, semua murid sekte dalam memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, dan udara liar merembes ke dalam tubuh mereka. Ada juga sedikit kegembiraan dan nafsu darah yang bisa dideteksi di dalam diri mereka. Mereka adalah anggota dari sekte roh jahat dan murid dari sekte jahat. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan sangat jelas dari murid-murid sekte batin pada saat itu. Ada lapisan kabut yang mengelilingi anggota sekte roh jahat ini selama malam yang gelap ini. Suming berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya saat dia menyapu pandangannya melewati kabut di sekelilingnya. Itu menutupi semua orang dari sekte roh jahat, dan tampaknya telah menyatu bersama dengan kegelapan di sekitarnya. Apapun yang ada di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan kecuali indera ketuhanan orang itu melampaui sendong, akan sulit bagi mereka untuk melihat bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kabut itu. Suming bisa melihat bahwa kabut ini dibentuk oleh jiwa-jiwa pendendam. Mereka mengeluarkan teriakan diam sambil melayang. Para dewa ini menata diri mereka sebagai orang benar dan menyebut kita jahat, jika mereka bertemu dengan kita, maka mereka akan melawan kita sampai mati. Sekarang, kamu bisa membunuh sesuka hatimu. Suara sendong dingin, dan bahkan ada nada menyeramkan dan dingin di dalamnya. Kami pertama-tama akan menawarkan pengorbanan darah, sementara yang lainnya harus menutup semua gerbang di tempat ini dan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka di sekte naga tersembunyi yang bisa melarikan diri. Hampir pada saat Grand Sekte Elder mengucapkan kata-kata itu, 30 murid sekte batin dengan cepat mengalihkan pandangan mereka pada 200 murid sekte luar yang aneh di kapal pesona terbang. Rasa dingin yang menggigit segera muncul, dan selain semua lusinan orang berjubah abu-abu berdiri di tepi, ekspresi dari semua 200 murid sekte luar berubah tiba-tiba. Pakaian orang-orang berjubah abu-abu itu menunjukkan identitas mereka dengan jelas. Mereka semua adalah berserker luar biasa yang telah mengubah warisan darah mereka. Mereka semua adalah tetua sekte dari sekte luar, seperti Zhao Chong. Murid sekte batin tidak akan mudah memprovokasi mereka ketika datang ke pengorbanan darah. Tidak semua murid sekte luar juga takut. Ada beberapa lusin orang di dalamnya yang tertawa ganas, atau memiliki ekspresi gelap di wajah mereka, atau dengan diam-diam membiarkan riak kekuatan mereka meledak keluar dari tubuh mereka. Riak itu berfluktuasi di udara tetapi tersembunyi oleh kabut di sekitar mereka, yang mencegahnya menyebar keluar. Namun, sebagian besar murid sekte luar gemetar begitu mereka mendengar tentang pengorbanan darah. Su Ming telah mendengar tentang pengorbanan darah dari Bao Kiyu. Ini adalah kemampuan ilahi tempur dari sekte roh jahat. Saat mereka berperang melawan musuh, mereka akan melahap darah dan daging rekan mereka sebagai ganti kekuatan sementara. Mereka akan menjebak jiwa orang-orang yang dikorbankan di dalam diri mereka, yang akan membuat mereka kehilangan rasa sakit dan mengeluarkan potensi yang sangat besar. Semakin banyak orang yang dikorbankan, semakin besar potensi mereka, dan jika tingkat kultivasi di antara pengorbanan lebih tinggi, mereka yang melahapnya akan dapat mengeluarkan lebih banyak potensi juga. Jika tingkat tertentu tercapai saat mempraktikkan kemampuan ilahi ini, mereka yang melaksanakan pengorbanan darah ini juga akan mampu melahap semua jiwa yang hidup di sekitar mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka atau untuk memperkuat tubuh mereka. Namun, ada kekurangannya. Bagaimanapun, semua keterampilan memiliki batasnya, dan batas pengorbanan darah ini adalah paling banyak dapat meningkatkan kekuatan kultivator dengan satu tahap, dan itu tidak akan bertahan lama. Hampir pada saat Shen Dong mengumumkan dimulainya pengorbanan darah, murid-murid sekte batin memandang dengan tatapan bermusuhan. Pada saat sebagian besar murid sekte luar tenggelam dalam kecemasan dan kegugupan, 30 murid sekte batin dengan cepat terbang menuju kapal pesona terbang. Ceritan kesakitan yang tertahan oleh kabut dan tidak bisa keluar menggema di telinga suming. Wajah Qian Chen berubah sama sekali tidak berdarah karena teror. Mungkin dia memang bisa mendapatkan beberapa hasil dari memobilisasi kekuatannya sebagai buruh, karena murid-murid sekte batin kebanyakan mengabaikannya. Layar cahaya di kapal pesona terbang telah berubah menjadi jurang yang menghentikan semua murid sekte luar melarikan diri, mengubah dirinya menjadi sangkar. Suming berdiri di tempatnya, dan kerutan perlahan muncul di antara alisnya. Dia melihat murid-murid sekte luar sekarat dengan kematian yang menyedihkan dan menyakitkan. Mereka meninggal di bawah tangan anggota sekte mereka sendiri. Daging dan darah mereka terkoyak, dan mereka berubah menjadi jiwa pendendam yang diserap oleh murid-murid sekte batin. Potongan-potongan daging juga tidak hancur, melainkan bergerak untuk mengelilingi orang-orang itu dan berubah menjadi sinar cahaya merah darah yang menusuk, berdarah, dan cemerlang. Wajah mereka yang telah membunuh sesama anggota sekte dari sekte luar akan mulai berubah, dan mereka akan berubah menjadi merah darah setelah mereka menyelesaikan pembunuhan mereka. Basis kultivasi mereka menyebar dari tubuh mereka tanpa reservasi. Semuanya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, dan aura pembunuh dari mereka praktis mengepul di udara. Para sesepuh sekte dengan jubah abu-abu setenang biasanya dan tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan ini dan kebal terhadapnya. Mata murid-murid yang luar biasa dalam sekte luar berkedip, dan mereka dengan cepat menyerang untuk melawan murid-murid sekte dalam. Dengan cepat, dua atau tiga murid sekte batin meninggal dengan menyakitkan dan kematian yang mengerikan, menjadi pengorbanan darah orang lain. Ketika Suming melihat semua ini, dia ingat aturan sekte roh jahat, satu tentang sekte yang tidak melarang murid-murid mereka untuk saling membunuh. Baru setelah itu dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang aturan khusus ini. Jadi ini sekte jahat, katanya lembut. Ketika Suming mengarahkan pandangannya ke lembah Sungai Seribu, yang terletak di kejauhan, dia tiba-tiba merasa ini cukup ironis. Gaya sekte roh jahat untuk bertarung di antara mereka sendiri sebelum perkelahian telah menyebabkan mereka banyak kematian bahkan sebelum mereka mencapai cabang sekte naga tersembunyi. Namun, kematian yang lemah telah membawa kekuatan yang lebih besar kepada yang kuat. Ini terutama lazim di antara beberapa dari 30 murid sekte batin. Sekitar delapan dari mereka tidak berhenti setelah membunuh sesama anggota sekte dari sekte luar, tetapi melanjutkan pembantaian mereka. Salah satunya adalah murid sekte batin yang berdiri paling dekat dengan Suming. Orang ini tampak sangat rapuh dan tinggi, tetapi kekuatannya, yang sama sekali tidak lemah, dan haus darahnya terlihat jelas pada pandangan pertama. Tiga murid luar sekte telah mati di tangannya. Dia saat ini memegangi kepala manusia, dan saat dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas dirinya, darah segar mengalir di wajahnya, menyebabkan dia terlihat ganas dan mengerikan bahkan tanpa perlu mengeluarkan tenaga. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Suming. Dengan senyum gelap, orang itu mengambil langkah lebar ke depan dan menyerang Suming. Niat membunuh bersinar di matanya saat dia semakin dekat. Dengan ekspresi tenang, Suming melihat orang yang mendekatinya dengan kepala manusia di tangan. Karena dia menuntut kematiannya sendiri, maka dia tidak punya alasan untuk menyalahkan Suming atas kekejamannya. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, pada saat murid sekte batin hendak mencapai Suming, suara dingin Sendong tiba-tiba bergema di daerah tersebut. Pengorbanan darah telah berakhir, semua orang yang berhasil berpartisipasi dalam pengorbanan darah ikut denganku dan menyerang sekte naga tersembunyi. Kata-kata Sendong bergema di udara, dan murid sekte batin yang mendekati Suming berhenti bergerak. Dia memberi Suming senyuman gelap, lalu berbalik dan tidak lagi mengganggunya saat dia pergi ke Sendong. Tiga puluh murid sekte batin dan beberapa murid sekte luar yang telah berpartisipasi dalam pengorbanan darah terbang dan berubah menjadi busur panjang. Kemudian, dibawah kepemimpinan Sendong, yang diikuti oleh delapan prajurit yang kuat yang telah turun di sekte roh jahat, empat puluh busur panjang aneh dibebankan ke lembah Sungai Seribu. Pembantaian berdarah akan turun di tempat ini. Pada saat yang sama, orang-orang berjubah abu-abu di encantet Vessel yang terbang mengambil langkah maju dengan ekspresi menyendiri di wajah mereka. Dan begitu mereka membentuk segel dengan kedua tangan mereka, mereka mendorong mereka ke atas kapal pesona terbang, dan segera, itu terbang untuk menyerang lembah Sungai Seribu. Cahaya gelap yang menusuk meletus dengan cepat dari kapal. Itu langsung menutupi area yang mencakup ratusan lis di bawahnya, menyebabkan tempat di bawah terlihat seolah-olah telah ditutup, mengubahnya menjadi tempat tanpa jalan keluar. Segera setelah itu, tujuh orang berjubah abu-abu yang tinggal di belakang duduk bersila di encantet Vessel, sementara yang tersisa melangkah keluar dan menyerbu ke bawah menuju sekte naga tersembunyi. Pada saat itu, semua orang di kapal itu, termasuk Qian Chen, baru menyadari setelah beberapa waktu bahwa Suming, yang awalnya berdiri tepat di samping Qian Chen, telah menghilang tanpa jejak pada titik waktu yang tidak diketahui. Ledakan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar di udara. Itu berasal dari tanah, dan itu dari cabang sekte naga tersembunyi di lembah. Krune itu tidak akan ditayangkan pada hari-hari biasa. Pada saat itu, ketika ledakan itu bergema di udara, itu memanifestasikan dirinya untuk menampakkan air terjun raksasa. Bentuknya seperti cincin, dan benar-benar mengelilingi lembah Sungai Seribu. Suara air yang deras memenuhi area tersebut, dan suara kemarahan keluar dari dalam lembah di dalam air terjun itu. Sendong, beraninya Anda melanggar perjanjian antara dewa dan dewa jahat. Jika Anda berani mengelilingi sekte naga tersembunyi kami hari ini, maka kami pasti akan menghancurkan seluruh sekte roh jahat Anda di masa depan. Jawaban dari suara marah ini adalah gelak-tawa gelap yang dipenuhi dengan udara liar dan liar, bersama dengan Sendong mengangkat tangan kanannya untuk menangkap udara ke arah air terjun yang berfungsi sebagai gerbang gunung sekte itu. Segera, cakar hantu besar menjulur dari udara di luar air terjun dan meraihnya sebelum menariknya ke atas. Dengan itu, suara ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi melesat ke udara. Tepat di depan mata semua orang, air dari air terjun ditarik ke atas dan mulai mengalir ke langit. Air terjun bergetar, dan celah besar muncul di dalam air yang jatuh tanpa henti. Ini bukan sekte pertama yang aku hancurkan, dan juga bukan yang terakhir, serang masuk. Jangan biarkan seorang pun hidup. Jika Anda melihat seseorang, dapatkan jiwanya. Jika Anda melihat mayat, dapatkan inti obatnya. Jika Anda melihat jiwa yang baru lahir, melahapnya. Jadikan tempat ini benar-benar kosong dari kehidupan. Saat suara mengerikan Sendong bergema di udara, dia mengambil satu langkah ke depan dan melangkah tepat melalui celah di air terjun. Para anggota sekte roh jahat yang berdiri di belakangnya, termasuk Bao Kiyu, maju dan memasuki cabang sekte naga tersembunyi juga. Ketika Bao Kiyu bergerak melalui celah, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kapal ajaib di depan. Dia tidak tahu kapan Su Ming akan mengambil tindakan, tetapi jika dia tidak melakukannya saat itu juga, dia akan terlambat ke pesta. Su Ming sedang berdiri di jembatan gantung di lembah sungai seribu saat itu. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia berjalan ke depan. Dia tidak bergerak cepat, tetapi tubuhnya seperti hantu yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun. Beberapa saat yang lalu, dia masih di jembatan gantung, tetapi beberapa saat kemudian, dia sudah berada di luar aula besar di sebelah kiri lembah. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar di sekelilingnya, dan dia melihat celah besar terbelah di udara tepat di depannya. Sendong berjalan melewatinya dengan satu langkah, dan semua anggota sekte roh jahat di belakangnya langsung menerobos untuk menampakkan diri di lembah. Pembantaian dimulai begitu saja. Dengan raungan marah, beberapa lusin busur panjang terbang dari sekte naga tersembunyi dan menyerang anggota sekte roh jahat di langit. Suara dentuman bergema di udara, dan darah mengalir dari langit ke tanah dalam bentuk hujan berdarah begitu pembunuhan dimulai. Dibandingkan dengan sekte roh jahat yang menyerang, sekte naga tersembunyi jelas jauh lebih lemah dalam hal kekuatan. Terutama karena mereka tidak memiliki haus darah dan kegilaan yang menguasai penyerang mereka. Para murid sekte roh jahat yang dikelilingi oleh daging dan darah meraung dengan mata merah, dan raungan mereka membawa teror dan kejutan besar bagi mereka yang ada di dalam sekte naga tersembunyi. Selain itu, Sendong, dengan kekuatannya, merobek semua yang mencoba menghentikannya saat dia bergerak maju, dan dia akan menangkap semua jiwa yang baru lahir yang mencoba melarikan diri. Di tengah keterkejutan semua orang di sekitarnya, dia akan memasukkan jiwa yang baru lahir itu ke dalam mulutnya, menghancurkannya, dan kemudian menelannya. Kejutan yang dia bawa ke sekte naga tersembunyi dengan ini hampir mendorong mereka ke titik puncak. Ghost Klaus Sendong, Su Ming berdiri di luar aola di sebelah kiri jembatan gantung. Begitu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dia mulai berjalan ke depan dengan kecepatan sedang. Tidak ada yang memperhatikannya dan membiarkannya berjalan ke aola. Ada beberapa patung raksasa yang ditempatkan di dalamnya untuk disembak, dan semuanya dibuat menggunakan batu roh. Pada saat itu, ada tujuh lelaki tua yang sedang bermeditasi di dalam aola itu dengan wajah gelap seperti awan petir. Tangan mereka terjalin satu sama lain, dan di tengah mereka ada lampu minyak. Itu tidak menyala pada saat itu, tetapi ketika ketujuh orang itu menyebarkan kekuatan mereka, ada tanda-tanda bahwa nyala api akan menyala. Dibandingkan dengan suara dentuman dan jeritan kesakitan di luar, sangat sunyi di sini. Tujuh orang yang setara dengan mereka yang berada di tahap tengah alam jiwa berserker. Ekspresi suming tetap setenang saat dia berjalan ke aola. Ketujuh pria tua itu masih menutup mata dan tidak memperhatikannya. Dia tidak berjalan ke arah mereka, melainkan bergerak untuk berdiri di samping tiga patung di aola. Saat dia melihat mereka, binar muncul di matanya. Ini sedikit sia-sia, saat dia menggelengkan kepalanya, ketiga patung itu segera menghilang dari aola tanpa satu suara pun. Suming hendak pergi ketika dia menoleh ke samping dan melihat ke lampu minyak yang dikelilingi oleh tujuh orang, yang sedang duduk di atas bantal. Bantal-bantal itu dijalin bersama dari tanaman obat, dan ada aroma samar dan menyegarkan datang dari mereka. Herbal roh basil, sekte naga tersembunyi ini benar-benar memiliki banyak dari mereka. Suming menghela nafas dalam-dalam. Dia mengenali ramuan obat ini. Hanya satu semak dari benda ini yang harganya setidaknya 100 batu roh yang lebih rendah, dan hanya satu dari bantal itu yang digunakan sekitar 100 di antaranya, yang juga berarti bahwa setiap bantal ini berharga 10 ribu batu roh yang lebih rendah. Sayang sekali, Suming mengerutkan kening. Dia bergerak menuju tujuh lelaki tua yang masih bermeditasi dengan mata tertutup. Dari lambayan lengannya, ketujuh pria itu merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuh mereka, dan mereka membuka mata karena terkejut dan waspada, tetapi segera setelah itu, mereka menjadi terenganga karena sok. Hal pertama yang mereka lihat adalah bahwa lampu naga tersembunyi, harta karun ajaib yang mereka coba nyalakan, telah menghilang, tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa bantal yang terbuat dari herbal roh basil di bawahnya juga telah menghilang. Akhirnya, ketika mereka secara naluriah melihat sekeliling mereka, ketujuh lelaki tua itu benar-benar terpana, dan hawa dingin memenuhi hati mereka, karena mereka melihat bahwa tiga patung di aula juga telah menghilang. Suming berjalan melewati aula. Tepat di hadapannya ada satu sama lain. Suara pertempuran di langit bergema di udara, dan busur panjang bisa terlihat terbang dari tanah. Ada juga busur panjang yang turun dari langit. Pertempuran, penjarahan, tawa gila, dan jeritan kesakitan memenuhi dunia. Setelah mengambil beberapa langkah ke depan, Suming tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepalanya untuk melihat Ubin Lantai di bawah kakinya. Seberapa kaya sekte naga tersembunyi ini. Dia berjongkok dan mengetuk Ubin Lantai. Matanya mulai bersinar dengan kilatan yang cemerlang. Dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong telapak tangannya ke tanah. Ubin Lantai di sekelilingnya segera mulai bergetar, dan saat suara retakan terdengar di udara, mereka terbang. Suming kemudian melambaikan tangannya, dan semua Ubin Lantai disimpan ke dalam tas penyimpanannya. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Ubin Lantai ini bukanlah batu roh, dan juga bukan ramuan obat, tetapi merupakan residu obat. Residu obat ini adalah apa yang tersisa setelah usaha yang gagal dalam menciptakan inti obat. Awalnya mereka harus dibuang, tetapi masih ada beberapa inti dari ramuan yang tertinggal di residu itu. Itulah mengapa orang-orang ini mengumpulkan residu bersama-sama dan mengubahnya menjadi Ubin obat untuk diletakkan di lantai. Dengan melakukan itu, mereka secara alami dapat mengeluarkan hasil obat herbal, dan setelah mereka menyatu dengan aura spiritual dari dunia, efeknya akan menjadi lebih baik. Ekspresi intens muncul di mata Su Ming. Dia melihat ke berbagai aula yang terbentang di hadapannya, dan dia bergerak lebih cepat menuju gedung-gedung yang menunggu di depannya. Tidak ada seorang pun di aula kedua, dan jelas bahwa mereka semua bertarung di luar melawan sekter roh jahat. Ada sejumlah besar gulungan kuno yang ditempatkan di aula ini, dan lapisan cahaya lembut terlihat menyebar dari setiap gulungan. Su Ming menyapu pandangannya ke arah mereka, dan mengambil semuanya, lalu melihat kerak buku. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menyentuhnya, lalu menghela nafas panjang. Petir menghantam kayu, satu, sekte naga tersembunyi, oh sekte naga tersembunyi. Saat dia menggelengkan kepalanya, Su Ming segera menyimpan semua yang ada di aula ke dalam tas penyimpanannya tanpa menahan sedikitpun. Sebelum dia pergi, dia melihat sekilas kebangunan itu sendiri, dan ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Bahan yang digunakan untuk membangun balai ini juga cukup bagus, tapi terlalu besar. Tidak mudah mengambilnya. Saat Su Ming berbicara, pandangannya tertuju pada ukiran di dinding di sekelilingnya. Mereka menggambarkan binatang keberuntungan yang lembut dua, yang matanya terbuat dari batu roh superior. Su Ming segera mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan mengitari aula itu. Begitu dia menurunkan semua batu roh yang berfungsi sebagai mata untuk binatang keberuntungan, dia melihat ke aula. Dia bangkit dan memotong setengah tiang melintang sebelum pergi, membawa penyesalan karena tidak bisa mengambil semuanya. Ada empat murid sekte naga tersembunyi yang dengan gugup melindungi aula ketiga. Kepala mereka terangkat untuk melihat ke langit, dan ketakutan terlihat di wajah mereka. Keempat orang ini secara alami tidak memperhatikan Su Ming ketika dia tiba. Faktanya, bahkan ketika dia pindah ke aula ketiga, empat orang di luar tidak memperhatikannya. Dia melihat ke aula, dan meskipun sudah siap secara mental, dia masih terpana dengan apa yang dilihatnya. Dia menarik napas tajam. Aula ketiga dipenuhi dengan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diselimuti oleh lingkaran cahaya lembut, dan sebenarnya masih tumbuh lebih besar. Ada juga segel dalam jumlah besar yang ditempatkan di dalam aula, digunakan untuk melindungi tumbuhan. Jelas, disinilah sekte naga tersembunyi menyimpan ramuan obat mereka. Di masa lalu, mereka akan memberikan ramuan ini kepada murid yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka dengan berdagang, atau sebagai bekal, atau sebagai hadiah sesuai dengan prestasi murid. Namun, semua ini sekarang menjadi milik Su Ming. Ketika dia meninggalkan aula ketiga, dia bergerak lebih cepat, melaju begitu cepat sehingga dia praktis berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerbu menuju aula keempat di kejauhan. Dalam perjalanan, dia menyebarkan indera ketuhanannya yang kuat dan memindai area itu sebelum langsung pindah ke tempat pilihannya. Semua hal yang menarik perhatiannya dalam akal ilahi langsung diambil pada saat dia tiba. Ada seorang lelaki tua yang sedang menuju ke langit dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada tiga orang di belakangnya, dan mereka semua adalah anak-anak yang masing-masing memegang pedang tua dan sederhana di tangan mereka. Orang tua yang memimpin kelompok itu memegang kocokan ekor kuda. Gumpalan udara yang membeku merembes keluar dari rambut senjata itu, dan jika ada yang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu bukanlah rambut, tetapi sebenarnya benang es tipis yang terlihat seperti rambut. Namun pada saat lelaki tua itu membawa ketiga anak yang bertindak sebagai penjaga harta karun ke langit, embusan angin dingin melewati mereka, dan ketika lelaki tua itu terkejut sejenak, perubahan ekspresi yang drastis segera muncul di wajahnya. Ketika dia menoleh, dia melihat ekspresi bingung di wajah ketiga anak itu, dan ketiga pedang di tangan mereka hilang tanpa jejak. Siapa ini? Siapa ini? Wajah pria tua itu pucat karena marah. Saat dia meraung, suara samar tiba-tiba masuk ke telinganya. Kocokan ekor kuda ini juga cukup bagus. Saya akan mengambilnya. Suara itu muncul dengan sangat tiba-tiba. Orang tua itu bergidik, dan ketika dia menoleh, kocokan ekornya sudah tidak bisa ditemukan. Gumpalan perasaan ilahi yang dia hubungkan ke senjata itu segera terputus juga. Dalam salah satu tempat tinggal gua di sekte naga tersembunyi adalah seorang pria paruh baya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Gelombang kekuatan dari tahap transformasi jiwa dewa bisa dirasakan darinya. Dia mengarahkan pandangannya pada kuali obat di hadapannya, dan dalam keraguannya, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparnya. Segera, kuali obat itu hancur, dan tiga inti obat terbang keluar dari dalam. Begitu mereka dengan cepat dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya, dia dengan cepat pergi ke ruangan lain di dalam gua. Ketika dia berjalan melalui seluruh tempatnya dan menyimpan semua barang miliknya ke dalam tas penyimpanannya, dia melirik kerumunan yang berkelahi di langit. Dia melihat para pembudidaya sekte naga tersembunyi sekarat dalam jumlah besar dan juga bagaimana orang-orang dari sekte roh jahat menyebar untuk menghujani pembantaian dan penjarahan gila mereka saat aura pembunuh mereka melonjak ke langit. Pria paruh baya itu mengatupkan giginya dan menyerbu menuju gang kecil yang tersembunyi yang terletak di dekat tempat tinggal guanya, tetapi sebelum dia bisa bergerak terlalu jauh, embusan angin dingin datang ke arahnya, dan pada saat berikutnya, dia merasakan sakit di tangannya, kepala dan jatuh pingsan ke samping. Su Ming muncul dengan ekspresi tenang. Begitu dia mengambil tas penyimpanan pria itu, dia melihat tempat lain yang tampak agak aneh dalam pengertiannya yang ilahi. Ada lusinan orang yang berjaga di sana, melindungi seorang lelaki tua yang memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Orang tua itu dengan cepat melarikan diri. Hal-hal terbaik biasanya bukanlah hal-hal yang disimpan dan ditinggalkan, tetapi yang diambil ketika bencana datang, kilatan muncul di mata Su Ming, dan dia bergerak ke arah orang-orang itu. Pada saat itu, ketika anggota sekte roh jahat menyebar, tiga orang dengan pria kurus yang mencoba membunuh Su Ming selama pengorbanan darah saat pemimpin melangkah ke aula pertama yang terletak di sebelah kiri jembatan gantung. Tujuh pria tua di aula sudah pergi. Para murid sekte roh jahat melihat ke aula kosong yang kosong dari patung, bantal, dan yang lainnya, dan murid sekte batin yang kurus mengeluarkan suara gemuruh dingin dan pergi ke belakang aula. Dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya, dan ketiganya menyerbu menuju aula kedua. Tapi saat mereka melanjutkan, wajah mereka perlahan berubah menjadi sedikit aneh. Sialan, siapa yang datang sebelum kita dan bahkan mengambil ubin lantai? Ekspresi pria kurus menjadi gelap dan dia mulai mengutuk pelan. Dua orang lainnya di sampingnya untuk sesaat terpana oleh apa yang mereka lihat sebelum ekspresi mereka berubah menjadi lebih aneh. Apakah dia menjadi gila karena kemiskinan atau sesuatu? Dia bahkan tidak menyerah pada ubin lantai, saat ketiganya menyerang ke depan, mereka dengan cepat tiba di aula kedua, tetapi ketika mereka memasukinya, wajah mereka menjadi semakin cemberut ketika mereka melihat bangunan kosong. Siapa yang datang sebelum kita? Orang itu? Hei, dia bahkan mengalihkan pandangan dari ukiran. Kedua orang itu segera mulai mengutuk. Tidak ada apa-apa, lihatlah. Murid batin terkemuka menghela nafas dan menunjuk ke atas. Ketika dua orang lainnya mengangkat kepala dan melihat setengah dari balok melintang hilang dari aula, mereka langsung terdiam. Mengejar. Kita akan lihat siapa yang melakukan ini, dan apapun yang terjadi, kita akan mengambil barang-barang yang dia ambil dari kita kembali. Murid sekte batin yang kurus mendesis dengan gigi terkatuk. Ketika mereka melihat empat anggota sekte naga tersembunyi bertarung melawan beberapa anggota sekte roh jahat lainnya, ketiganya segera menjadi bersemangat. Seseorang melindungi tempat itu, yang berarti penjarah yang rakus tidak akan membersihkan aula itu. Dengan kegembiraan meluap di dalam diri mereka, ketiganya segera menyerang ke depan. Catatan Penerjemah 1. Petir Melanda Kayu diakini mampu mengusir kejahatan. 2. Binatang yang menguntungkan makhluk yang memberi Anda keberuntungan. Mereka besar dan beragam, tetapi empat yang besar dan yang paling terkenal adalah naga, burung phoenix, kura-kura, dan kirin. Su Ming secara alami tidak tahu metode apa yang digunakan ketiganya untuk melawan sesama anggota sekte mereka untuk menjarah sebelum membunuh empat murid sekte naga tersembunyi hanya untuk menemukan aula yang sekarang sudah dikosongkan. Dia juga tidak mengetahui rahasia ekspresi dan emosi mereka, atau terganggu oleh trauma psikologis semacam apa yang akan dia sebabkan karena tipuannya. Dia telah menyapu bersih tempat-tempat yang telah dia periksa dengan akal ilahi di sisi kiri jembatan gantung, dan dapat dikatakan bahwa dia mendapatkan panen yang luar biasa besar dari eksploitasi. Jika bukan karena anggota sekte roh jahat membunuh dan menjarah melalui bangunan dan tempat tinggal gua di sebelah kanan jembatan gantung, dia pasti sangat tertarik dengan hal-hal di sana juga. Namun, Su Ming masih memendam pemikiran untuk merebut beberapa hal dari sayap kanan meskipun anggota sekte roh jahat ada di sana, tetapi lelaki tua yang dilindungi oleh selusin sesuatu yang anggota sekte naga tersembunyi menarik perhatiannya. Saat Su Ming menyerbu ke depan, dia melihat banyak mayat tergeletak di tanah. Mereka adalah pria dan wanita, dan kebanyakan dari mereka adalah anggota dari sekte naga tersembunyi, meskipun beberapa dari mereka juga berasal dari sekte roh jahat. Meskipun demikian, mayat milik sekte roh jahat sangat sedikit dan jarang di antaranya. Demikian pula, dia juga melihat bahwa jiwa orang yang meninggal tidak menghilang, tetapi telah tersedot ke langit, dan jelas baginya bahwa ada sesuatu di depan yang dapat menyerap jiwa. Ketika Su Ming mengangkat kepalanya, kilatan muncul di matanya. Dia melihat sosok yang tidak jelas duduk di langit tak berujung. Ada sebuah botol kecil di hadapannya, dan benda itulah yang menyerap semua jiwa yang telah meninggal. Anggota sekte naga tersembunyi yang meninggal di tanah berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan tragis. Mereka bisa membuat daerah dan tian mereka digali dari tubuh mereka dan inti emas mereka diambil, atau tubuh mereka dicabik-cabik sebelum mereka bisa menghancurkan dirinya sendiri. Beberapa dari mereka memiliki retakan di bagian atas tengkorak mereka, dan itu adalah tanda dari Naschen Souls yang diekstraksi dengan paksa. Pada saat itu, jiwa baru lahir yang diekstraksi ini kemungkinan besar telah dimakan oleh seseorang. Para pembudidaya wanita berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Jika mereka cantik, mereka secara alami tidak akan bisa lepas dari nasib diubah menjadi tungku. Saat suming bergerak maju, dia melihat salah satu adegan seperti itu terjadi, dan penghasutnya adalah murid sekti luar roh jahat yang berdiri sambil tertawa ganas. Dia menendang kepala wanita itu ke tanah, dan dia akan pergi dengan mata berbinar ketika dia mendengar desahan di telinganya. Ini adalah suara terakhir yang dia dengar dalam hidupnya. Tepat setelah desahan itu, matanya melebar, dan lubang berdarah muncul di tengah alisnya. Dia jatuh, bersisian dengan mayat wanita yang kepalanya sekarang berantakan. Salah satu bola mata wanita itu jatuh ke tanah ketika kepalanya meledak, dan itu akan tetap menatap pria yang mati itu untuk selama-lamanya. Su Ming melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, dia menemukan selusin murid sekte naga tersembunyi melindungi orang tua itu dengan akal ilahi. Mereka telah menyusuri lembah sungai Seribu dan berada di kaki gunung. Saat mereka menyerbu ke depan, mereka mendekati rune relokasi operasi yang terletak di depan mereka. Rune jelas telah disembunyikan sebelumnya, itulah sebabnya mereka dari sekte roh jahat tidak menyadarinya. Jika pelarian melangkah ke rune relokasi, mereka pasti akan diangkut keluar dari tempat ini. Namun, saat lusinan orang akan bergegas menuju pelarian mereka, dengan lelaki tua yang mereka lindungi di tengah-tengah mereka, langkah kaki mereka tiba-tiba membeku. Ekspresi mereka menjadi gelap, ternoda dengan keputus asaan. Semua ini karena seseorang telah keluar dari udara tepat di depan rune relokasi itu. Dia mengenakan jubah biru dan tampak seperti pria parubaya. Ekspresinya menyendiri, dan matanya dingin dan menyeramkan, dan dia adalah Sendong, penatua dari sekte roh jahat agung. Rekan Tauisgu, mengapa kamu terburu-buru? Sendong, orang tua yang dilindungi oleh kelompok itu segera menjadi marah karena dia memelototi Sendong. Berani-beraninya ke begitu sombong untuk melawan kesepakatan antara dewa dan dewa jahat. Tidak peduli seberapa baik Anda berhasil menyembunyikan ini, sekte abadi yang superior masih akan mempelajarinya, dan pada saat itu, Anda tidak akan bertarung melawan berserkers, tetapi melawan dewa. Sekte jahat Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk bertahan hidup saat dikelilingi dan diserang oleh semua sekte di tanah dewa. Orang tua itu berkata dengan parau. Itu bukan urusan saya, Rekan Tauisgu, karena kita mengenal satu sama lain, serahkan batu yang cerah, dan aku akan membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Aku hanya akan melahap Naschen Divinity-mu. Membuat satu Bright Yang Stoney membutuhkan 10.000 jiwa imortal, dan itu adalah item penting bagi kami sekte imortal. Itu bisa membantu kita untuk kembali ke tanah para dewa sambil juga berfungsi sebagai dasar dalam mendirikan sekte kita di sini, begitu kita mendarat di tanah berserkers. Saya berstatus rendah, bagaimana mungkin saya mendapatkan barang seperti itu? Kata lelaki tua itu dengan tegas, lalu tertawa keras. Masing-masing dari Anda sekte naga tersembunyi akan diberikan sepotong kecil batu yang cerah ketika Anda ingin mendirikan cabang Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak mau mengakuinya. Aku masih bisa mendapatkannya jika aku membunuhmu. Saat berbicara, Sendong mengambil satu langkah ke depan, dan pada saat itu, semua penjaga di belakang lelaki tua itu mulai menuangkan seni mereka. Namun tepat pada saat kaki Sendong mendarat, 20 klon muncul saat dengungan keluar dari tubuhnya. Semua klon ini memiliki penampilan yang persis sama. Saat mereka maju ke depan, mereka melesat melewati lelaki tua itu seperti aliran air yang mengalir. Tidak ada jeritan atau suara benturan keras. Hanya ada dengungan, dan ketika perlahan menghilang, klon Sendong juga menghilang. Hanya satu yang berdiri kurang dari 10 kaki dari lelaki tua itu. Adapun penjaga di belakangnya, mereka semua jatuh ke tanah dengan ekspresi tak bernyawa di wajah mereka. Tubuh mereka berubah menjadi genangan darah yang merembes ke pasir di tanah. Bau darah yang kental mengelilingi area itu. Adegan ini menyebabkan wajah lelaki tua itu menjadi semakin pucat. Seni transformasi klon darah hebat, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa berhasil menguasai seni jahat ini. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan bergerak mundur beberapa langkah, tetapi pada saat dia melakukan ini, tubuhnya meledak dengan keras. Penghancuran diri itu datang dengan sangat tiba-tiba, dan tubuhnya langsung hancur. Dampak yang terbentuk dari ledakan itu menyapu seluruh area, dan pada saat itu, Naschen Sol pria tua itu mengambil tas penyimpanan dari tubuhnya yang hancur dan melompat untuk melarikan diri dengan panik. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri lebih dari seratus kaki, udara di depannya segera terdistorsi, dan bau kiyu keluar dari udara. Jiwa baru orang tua itu mengeluarkan pekikan nyaring dan segera mengubah arah, tapi dia masih tidak berhasil terbang lebih dari seratus kaki sebelum orang lain keluar sekali dari udara lagi. Pada akhirnya, begitu jiwa baru orang tua itu berubah beberapa arah, delapan anggota sekte jahat yang mengikuti di belakang Sendong muncul, dan dengan dingin menghalangi pelarian. Kamu tidak bisa lari, Taoise Gu. Sendong berjalan keluar dari dampak dan awan debu di tanah yang dibentuk oleh penghancuran diri fisik orang tua itu. Ekspresi evil spirit Grand Sek Elder sama seperti biasanya ketika dia berbicara dengan lesu. Keputus asaan muncul di jiwa baru lahir orang tua itu. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, dia untuk sesaat tertegun, tetapi kejutan singkat itu menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, dia melemparkan tas penyimpanan di tangannya kekejauhan. Begitu dia melakukannya, dia langsung berlari ke arah yang berlawanan. Karena itu, semua tatapan orang, termasuk Sendong, langsung terserap oleh kantong penyimpanan. Tetua sekter roh jahat yang paling dekat dengan tas penyimpanan itu adalah seorang dewa darah murni, karena dia adalah seorang dewa yang telah turun ke tempat ini. Pada saat itu, matanya berbinar dan dia maju dengan satu langkah cepat. Begitu dia mendekat, dia mengangkat tangan kanannya, dan saat dia hendak meraih targetnya. Tangan lain segera meluncur keluar dari ruang kosong di sebelahnya tepat ketika jari-jarinya hendak menyentuh tas penyimpanan itu, dan tangan itu merenggut tas penyimpanan itu sebelum tetua sekte bisa mengambilnya. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, yang menyebabkan semua tatapan orang terkunci padanya. Pada saat yang sama, ketika imortal roh jahat sekte melihat bahwa tas penyimpanan yang hampir mencapai tangannya direnggut oleh orang lain, dia mengeluarkan raungan marah dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Dia memposisikan kedua jarinya menjadi pedang dan dengan cepat menebas tangan yang telah terentang di udara di sampingnya. Harum dingin bergema di daerah itu. Tepat di depan mata semua orang, tangan dari udara yang meraih tas penyimpanan itu, bahkan tidak repot-repot menghindari tebasan dari dua jari. Ia malah membalikkan punggungnya untuk memblokirnya. Suara gemuruh langsung terdengar di udara, dan orang dari sekte roh jahat segera bergidik sebelum dia batuk seteguk darah. Tubuhnya langsung terlempar ke belakang, seolah-olah kekuatan dari blok yang dieksekusi oleh punggung tangan itu begitu kuat sehingga bisa meratakannya. Adegan ini mungkin tampak terjadi perlahan, tetapi sebenarnya, hanya beberapa nafas yang berlalu sejak pertempuran dimulai. Ketika imortal batuk darah dan jatuh ke belakang, seseorang berjalan keluar dari udara. Dia berdiri tegak dan tegak. Ada topeng hitam di wajahnya, dan dia mengenakan jubah hitam. Rambut panjangnya menari-nari di belakang kepalanya, dan dengan tas penyimpanan di tangan, dia menatap kerumunan dengan tata pandingin. Orang-orang di daerah itu mungkin tidak akrab dengan topeng ini, tetapi jika dia berada di tanah paradukun, maka pasti akan ada cukup banyak orang yang bisa mengenali pemiliknya. Orang yang memakai topeng itu secara alami adalah suming. Dia masih tidak ingin menyerah pada tempat penyembuhan seperti sekteroh jahat. Karena itulah ketika dia muncul, dia memutuskan untuk memakai topeng. Mungkin ada cukup banyak retakan di atasnya dan itu juga pernah pecah di masa lalu, tapi itu masih bisa digunakan untuk menyembunyikan wajahnya. Kamu siapa? Murid Sendong menyusut. Dia menatap suming dan menuntut perlahan. Bao Kiyu memandang suming dari tempatnya. Dengan koneksi yang mereka bagi di antara jiwa mereka, dia bisa tahu hanya dengan satu pandangan bahwa orang ini adalah tuannya. Dia berkedip dan tetap diam. Kenapa aku harus repot-repot membuang-buang napasku dengan memberitahumu namaku? Aku mengambil batu yang cerah ini. Suming menyingkirkan tas penyimpanan, berbicara dengan dingin. Betapa sombongnya. Imortal tua berambut putih lainnya dari Evil Sek langsung mengeluarkan geraman rendah. Sebagai dewa yang telah turun ke tempat ini, mereka selalu menahan diri dengan cara yang sombong. Pada saat itu, ketika dia melihat bahwa seseorang benar-benar memiliki nyali untuk mengambil barang-barang mereka dan melihat bahwa dia diuntungkan karena dia memiliki lebih banyak orang di sisinya, dia mengambil langkah ke depan sambil berbicara. Mereka yang tersisa di daerah itu melakukan hal yang sama, dan Bau Kiyu terpaksa melakukan tindakan yang sama. Hanya Sendong yang mengadopsi ekspresi yang sangat serius saat pupil matanya menyusut. Hampir pada saat dewa mendekati suming dan mulai membentuk segel dengan tangan mereka, silau cemerlang muncul di mata suming. Kekuatan tulang berserkernya dengan cepat keluar dari tubuhnya, dan dia mengangkat tangan kanannya sebelum melemparkan tinjunya ke tanah. Pada saat pukulannya mendarat, seluruh tanah mulai bergetar seolah-olah ada naga tanah yang berjatuhan di sekitarnya. Ketika tanah mulai naik dan turun seperti ombak, gumpalan asap hitam merembes keluar dari tanah, dan ketika suming mengangkat tangan kanannya, asap hitam itu dengan cepat berkumpul di tangannya untuk berubah menjadi tombak sepanjang 30 kaki. Penyelenggara Eiffel Spear, Jika kamu ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Suming mengangkat kepalanya, dan senyum dingin muncul di bibirnya, yang tersembunyi di balik topeng. Catatan Penerjemah 1. Tungku pertama kali muncul di Renegade Immortal chapter 96. Umumnya, mereka adalah wanita yang tujuan utamanya adalah memberikan orain kepada kultifator pria yang kuat melalui hubungan seksual sehingga para pria ini bisa menjadi lebih kuat. Ada pengecualian untuk Tungku ini. Jika kamu melawan, maka kamu harus membayar harganya. Tombak itu awalnya berwarna ungu, tetapi kali ini terwujud di tangan suming, berubah menjadi hitam. Tubuhnya yang seluruhnya hitam tampak mewakili kematian, dan gelombang aura pembunuh yang kuat mulai melonjak ke segala arah dari sekitar suming. Aura pembunuh bukanlah hal biasa dan sepertinya memiliki bentuk fisik. Saat menyebar, tampak seolah-olah ada pusaran di sekitar suming, dan tampaknya telah berubah menjadi angin puyuh yang menderu dengan keinginan membara untuk menghancurkan dunia pada saat itu. Rambut hitam suming yang baru diwarnai menari-nari saat dia berdiri di tengah angin puyuh. Ketika dia mengangkat kepalanya, tatapan dingin muncul di matanya di bawah topeng, dan pada saat itu, itu menyebabkan orang-orang yang bergerak ke arahnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Seolah-olah guntur menggelegar di kepala mereka, mereka semua membeku oleh kehadiran suming. Kata-kata yang dia ucapkan terdengar seperti kekuatan surga itu sendiri ketika ditambahkan dengan ekspresinya dan penaklukan ditangani oleh kehadirannya. Itu menabrak hati mereka, menyebabkan suming tampak seperti imortal yang haus darah, lapar pertempuran, dan kejahatan yang tak terkalahkan. Bibirnya melengkung menjadi seringai dingin, dan dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar Undertaker of a Field Spear dan mengambil langkah maju. Kecuali Sendong dan orang yang didorong mundur saat batuk darah, dia akan bertarung melawan ketujuh orang lainnya sendirian. Ketujuh orang ini semuanya adalah dewa darah murni yang telah turun ke tanah berserkers. Mereka bukan berserker, dan bahkan di antara dewa lain di sekte jahat, mereka adalah pejuang yang luar biasa. Bahkan yang paling lemah di antara mereka ada di tahap transformasi jiwa, yang setara dengan berserker di tahap tengah alam jiwa berserker. Terutama bagi salah satu dari mereka. Orang itu adalah seorang pria tua dengan kepala penuh dengan rambut abu-abu yang mengenakan jubah abu-abu. Ada benjolan di punggungnya yang membuatnya terlihat seperti unta, dan dia adalah yang terkuat di sekte roh jahat setelah Sendong. Dia juga orang yang menuduh Su Ming sombong sebelumnya. Dia juga telah mencapai Ascendance. Meskipun dia baru saja di awal Ascendance, tetapi imortal manapun yang mampu mencapai tahap ini pasti bukan orang biasa. Saat murid lelaki tua bungkuk itu menyusut, enam orang di sekitarnya mulai membentuk segel dengan tangan mereka, dan segala macam kemampuan ilahi muncul di udara. Hampir pada saat mereka mengeksekusi kemampuan ilahi mereka, Su Ming maju tiga langkah dengan tombak penyelenggara kejahatan. Dengan langkah pertamanya, dia dengan cepat mendorong tombak ke depan, dan suara menusuk udara yang diiris terdengar. Retakan dimensional juga terbuka pada saat itu untuk membentuk busur yang mengarah ke pria tua berambut abu-abu di hadapannya, yang merupakan orang terkuat di tempat ini selain Sendong. Orang tua berambut abu-abu itu mengangkat tangan kanannya dan setelah membentuk segel, mendorongnya dengan cepat ke depan. Segera, sinar cahaya biru terwujud di tangannya dan berubah menjadi burung biru yang mengepakkan sayapnya untuk menyerang tombak Suming. Pada saat penyelenggara tombak kejahatan menabrak burung itu, suara gemuruh keras menyebar di udara. Burung itu langsung meledak, dan pada saat yang sama, Suming mengambil langkah keduanya ke depan, membawa serta tusukan kedua. Dengan bersenandung, tombak itu melesat ke udara dan sampai ke wajah lelaki tua berambut abu-abu itu. Tombaknya cepat. Begitu cepatnya, bahkan sebelum mata lelaki tua itu menyadari apa yang terjadi di hadapannya dengan jelas, hawa dingin yang dingin dari ujung tombak telah meledak dengan keras, menyebabkan rambutnya terbang mundur. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mungkin telah mencoba menyimpulkan tingkat kultivasi orang ini lebih awal dan percaya bahwa dia pasti memiliki beberapa bentuk kemampuan dengannya karena dia berani merebut jarahan mereka, tetapi dia tidak menyangka orang ini sekuat ini. Langkah pertama dan dorongan pertamanya telah menghancurkan perlawanan orang tua itu, dan langkah kedua serta dorongan keduanya muncul tepat di depan wajahnya. Gelombang kekuatan yang bisa menghancurkan dunia muncul di ujung tombak itu, dan lelaki tua itu merasakan kulitnya merinding. Di tengah keterkejutannya, dia bahkan merasakan kehadiran yang termasuk dalam langkah kedua para dewa dari dorongan kedua itu. Ini cukup untuk menakut-nakuti dia keluar dari akalnya, tapi dia, bagaimanapun, adalah seorang immortal in ascendance yang kuat. Meskipun jantungnya berdegup kencang dalam ketakutan, dia mundur tanpa ragu-ragu, dan saat dia membentuk segel dengan tangannya, perisai raksasa segera terbang keluar dari tas penyimpanannya. Perisai itu seluruhnya berwarna hijau dan gelombang yang dipenuhi dengan kekuatan hidup menyebar dari dalamnya. Perisainya bulat, dan ada sejumlah besar simbol rahasia yang diukir di atasnya. Setelah item itu muncul, cahaya hijau cemerlang segera muncul darinya. Balok silang. Orang tua berambut abu-abu itu segera mengeluarkan teriakan keras begitu dia membawa harta pertahanannya. Saat teriakannya bergema di udara, perisai itu langsung berubah. Seolah-olah itu awalnya terbentuk dari beberapa lapisan yang tumpang tindi satu sama lain, banyak lapisan menyebar dan berubah menjadi sembilan perisai serupa yang tumpang tindi untuk segera memblokir tombak kedua suming. Hati lelaki tua berambut abu-abu itu dipenuhi dengan keterkejutan pada saat itu. Dia tidak lagi peduli tentang bagaimana melawan suming, tetapi malah berpikir tentang bagaimana melarikan diri yang ditandai oleh keberadaan menakutkan dihadapannya secepat mungkin. Dia memiliki firasat kuat bahwa perisainya tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama, tapi dia hanya membutuhkan orang ini untuk membeku sesaat, dan pada saat itu, dia bisa segera membelok dari tempat ini. Semua ini berlangsung beberapa saat, sejak suming mengambil langkah pertamanya hingga saat lelaki tua itu mengeluarkan perisai. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Orang-orang lain masih mendekat dan masih merapal mantra, tetapi meskipun lelaki tua ini memiliki anggota sekte di sampingnya, dua tusukan tombak berturut-turut suming masih memberinya perasaan bahwa dia menghadapi pasukan sendirian. Perasaan ini tidak berakhir, dan tidak ada jeda sesaat dalam gerakan suming yang tiba. Suming telah mengarahkan tombaknya ke perisai hampir pada saat lelaki tua itu mengeluarkannya. Raungan yang lebih memekakkan telinga naik ke langit pada saat itu. Lapisan pertama dari perisai sembilan lapis langsung hancur berkeping-keping, bersama dengan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Semuanya hancur dan meledak dalam sekejap, dan dampaknya menyebabkan orang-orang yang ingin mendekati suming merasa syok mengisi hati mereka. Perisai ke enam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan juga hancur dengan suara dentuman keras saat tombak suming menembus mereka seperti pisau panas menembus mentega. Saat pecahan tak berujung dari perisai menyapu area itu, suming mengambil langkah ketiga ke depan. Dengan itu, dia mengeksekusi tombak ketiganya. Saat itu membawa dengungan memekakkan telinga yang menyebabkan telinga orang-orang berdenging kesakitan, tombak itu langsung menuju ke wajah lelaki tua berambut abu-abu yang mundur itu. Kecepatan dorongan ini melampaui yang kedua, dan bahkan lebih cepat dari apa yang bisa dideteksi oleh semua orang dengan indera ilahi mereka. Aura pembunuh dan niat membekukan di dalamnya menyebabkan lelaki tua berambut abu-abu yang mundur secara naluriah membeku dalam tugasnya, dan sensasi dingin segera memenuhi tubuhnya. Dia sepertinya mendengar raungan nyaring jiwa pendendam di telinganya, dan ekspresi sedikit bingung muncul di wajahnya. Matanya membelalak, dan dalam pikirannya dia melihat gambar ilusi dari orang-orang yang sekarat di bawah undertaker of Eiffel's Spear. Ada banyak sekali orang di sana, sekarat dalam kematian yang menyedihkan dan menyedihkan. Jiwa yang mati karena penyelenggara tombak jahat tidak bisa bereinkarnasi atau menghilang ke dunia. Mereka akan tetap terperangkap di dalam selama-lamanya dan menjadi jiwa tombak ini. Kalimat ini bergema di benak lelaki tua berambut abu-abu, menyebabkan dia gemetar, dan kemudian, dia melihat ratusan jiwa pertempuran dengan semua aura pembunuh yang mengepul. Mereka datang menyerbu ke arahnya dengan tombak itu, dan mereka semua tampak seperti ingin mencabik-cabiknya. Selamatkan aku. Tusukan tombak khusus ini sudah berisi keberadaan kultivasi kehidupan, dan kekuatannya begitu besar sehingga bisa mengguncang langit dan bumi, terutama setelah melalui baptisan di gerbang surga klan langit pembeku. Kekuatan tombak itu menjadi jauh lebih besar setelah mendapatkan lebih banyak jiwa baru. Tapi lelaki tua berambut abu-abu itu, bagaimanapun juga, adalah immortal in ascendance yang kuat. Saat Undertaker of Evelsphere mendekatinya, dia benar-benar berhasil memulihkan sedikit pikirannya, saat dia berjuang melalui ilusi, dan memanggil bantuan. Ini saja adalah bukti bahwa ketabahan mental orang ini luar biasa. Namun, sayang sekali dia bertemu dengan suming. Saat dia berteriak minta tolong, orang-orang di sekitarnya mendekat, dan Sendong mengambil langkah maju dengan pupilnya menyusut. Sebuah luka berdarah merobek bagian tengah alis lelaki tua itu tepat ketika hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dan bahkan penyesalan karena memilih untuk turun ke tanah berserkers. Pada saat luka itu menyebar, jantung lelaki tua itu mengeluarkan detak terakhirnya dan jatuh diam. Dunia di depan matanya berhenti bergerak. Tombak hitam panjang telah menembus bagian tengah alisnya, dan setengah dari tubuh tombak itu keluar dari belakang kepala lelaki tua itu. Kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya menyebar dari penyelenggara tombak kejahatan dan dibebankan ke tubuh. Saat suara benturan terdengar darinya, darah menetes dari mulut lelaki tua itu dan merah muncul di matanya, tetapi pupilnya tidak fokus. Pada saat itu, sebelum jiwa yang baru lahir berhasil melarikan diri, dia dihancurkan oleh kekuatan dari penyelenggara tombak jahat dan diserap ke dalamnya. Darah segar menetes dari ujung tombak setelah menembus kepala lelaki tua itu. Saat jatuh ke tanah, ia mengeluarkan suara derai. Suara-suara itu terus berdering di udara, dan garis berdarah yang terbentuk ketika darah dari tombak jatuh ke tanah menyebabkan area itu seketika jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sendong muncul beberapa puluh kaki jauhnya. Wajahnya gelap seperti awan petir, dan dia tampak sangat cemberut. Pada saat yang sama, kewaspadaan muncul di matanya saat dia melihat suming. Ekspresi muram juga bisa terlihat di wajahnya. Semua orang lain membeku saat mereka menampilkan seni mereka. Mereka berdiri di tempat mereka dan memandang suming dengan kaget, serta tombak panjangnya yang menembus bagian tengah alis pria tua berambut abu-abu itu, bersama dengan garis-garis berdarah yang terbentuk saat darah jatuh. Mereka mendengarkan suara darah dari ujung tombak yang jatuh ke tanah. Jantung Bau Kiyu berpacu di dadanya. Dia mungkin tahu bahwa suming sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa membunuh Immortal in Ascendance yang kuat dalam waktu kurang dari beberapa nafas. Ini sudah bisa dianggap sebagai pembunuhan instan. Sejak awal sampai akhir, suming hanya mengambil tiga langkah dan mengeksekusi kekuatan tombak tiga. Saat dikelilingi oleh musuh dengan sekte Immortal of Evil Spirit terkuat di tengah-tengah mereka, pada saat musuh-musuhnya mulai menggunakan seni mereka, dia menyerang dengan cara yang sangat mendominasi dan membunuh seseorang hanya dengan tiga langkah. Itu sangat mengejutkan karena orang yang dia bunuh adalah salah satu dewa jahat yang kuat di Ascendance. Aku memang menyebutkan bahwa jika kamu bertarung, kamu harus membayar harga siapa selanjutnya. Suming bertanya dengan tenang dan perlahan menarik tombak panjang dari tengah alis pria berambut abu-abu itu. Orang tua itu, seorang Immortal in Ascendance yang kuat dalam generasinya, jatuh ke tanah dengan diam dan tidak bergerak. Langkah kedua dari Nirvana Skrier Rilem, satu. Ini adalah kekuatan tempur langkah kedua. Ini bukan Nirvana Skrier, dia seorang berserker. Ki yang dia tunjukkan barusan adalah milik berserker. Kultivasi alam kehidupan, dewa yang telah turun segera menemukan ekspresi mereka berubah. Ketika mereka melihat Suming, semua ekspresi mereka sebelumnya sepenuhnya digantikan oleh teror dan keterkejutan. Sendong menatap tombak di tangan Suming dan berkata dengan suara serak, penyelenggara tombak jahat. Kami dewa memiliki pepatah yang berbunyi seperti ini belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Satu, teman Tawisku, kamu pasti menyembunyikan wajahmu karena kamu takut seseorang akan mengenali kamu. Jika itu masalahnya, saya akan memanggil anda sesama Tawis Oriole, kata Sendong dengan lesu, mengambil langkah maju. Dia menatap mata suming. Wajahnya gelap, tapi ada juga ekspresi muram padanya. Sebenarnya, dia sudah lama mendeteksi bahwa ada sesuatu yang aneh tentang orang ini ketika dia merasakan kehadiran di dalam dirinya yang membuatnya waspada. Itulah mengapa Sendong tidak menyerang, tetapi membiarkan yang lain menguji kekuatannya, tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa orang itu hanya perlu mengambil tiga langkah sebelum dia membunuh yang terkuat kedua di sekte roh jahat. Bahkan dia harus membuat persiapan untuk melaporkan masalah ini kepada Sir Jian dari sekte jahat. Lagi pula, orang yang mati bukanlah berserker yang telah mengubah garis keturunannya, tetapi seorang immortal murni darah yang turun dari sekte jahat. Kematian orang seperti itu, terutama ketika dia juga seorang immortal in ascendance yang kuat, sama sekali tidak sepele bagi Evil Sek. Rekan Tauis Oriole, Anda adalah orang yang cerdas. Anda pasti menyelinap masuk saat kami menyerang sekte naga tersembunyi. Hal-hal yang Anda curi pasti lebih dari semua hal yang telah kami jarah dari sekte roh jahat, bukan? Terutama batu yang cerah ini, tapi Rekan Tauisku, pertempuran ini tidak sepenuhnya berharga untukmu. Dari apa yang saya pahami tentang Gu Yuan Hai 2, dia pasti punya rencana cadangan. Tas penyimpanan yang dia bawa kemungkinan besar hanya pengalihan. Dia seharusnya menyembunyikan batu yang cerah yang asli. Saat Sendong berbicara, matanya mulai berbinar, dan saat dia menatap mata Su Ming, dia mengambil satu langkah ke depan. Su Ming tetap tenang dan tidak berbicara. Dia hanya melihat Sendong yang mengambil langkah ke depan. Kamu membunuh salah satu tetua sekte roh jahat, dan kami tidak bisa membiarkan ini meluncur dengan mudah. Pasukan pembunuhan sekte jahat secara alami akan mencari Anda, tapi sebelum itu, Sen yang rendah hati ini harus bertarung melawan Anda sesama Tauis Oriole. Anda pasti tidak ingin membuang waktu di sini sesama Tauis Oriole. Anda menahan kami di sini sehingga Anda bisa memberi Guyuan Hai waktu untuk melarikan diri. Ini juga harus menjadi salah satu kesepakatan yang Anda buat dalam perdagangan antara Anda berdua, bukan? Batu yang cerah itu tidak ada di dalam tas penyimpanan itu, tetapi itu harus berada dalam salah satu harta karun sekte naga tersembunyi, atau dengan kelicikanmu, kamu pasti tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya, sesama Tauis Oriole. Kalau begitu, mari bertukar tiga pukulan. Kami akan berjuang untuk tiga pukulan ini, dan terlepas dari apakah kami berhasil membunuh yang lain atau tidak, dan setelah tiga pukulan, kami tidak akan saling mengganggu lagi. Apa yang kamu katakan? Sendong menawarkan pelan-pelan. Pada saat kata-katanya keluar dari mulutnya, beberapa orang di sekitar mereka yang sedikit lebih lambat di kepala segera melihat ekspresi bingung di wajah mereka. Su Ming menyipitkan matanya, dan kilatan kejutan melintas di dalamnya. Bahwa Sendong secara praktis telah mengatakan kebenaran, dan jika dia dapat mengetahui apa yang telah terjadi hanya dengan petunjuk-petunjuk ini, kecerdasannya jelas tidak bisa dicemoh. Kebenarannya seperti yang Sendong katakan. Su Ming tidak terlalu peduli dengan batu yang cerah itu. Dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang benda itu, jadi wajar jika dia tidak akan menodai tangannya dengan terlalu banyak darah untuk benda itu, dan juga tidak mungkin baginya untuk membunuh semua orang di sini hanya agar dia bisa memiliki barang itu untuk dirinya sendiri. Melakukan hal itu bertentangan dengan kepentingannya, itulah sebabnya ketika orang tua Sekte Naga tersembunyi jiwa yang baru lahir itu dalam bahaya, Su Ming telah mengirim riak dari akal ilahi untuk mengirim pesan kepadanya. Dia tidak menginginkan batu yang cerah itu. Dia hanya menginginkan harta dari Sekte Naga tersembunyi dan barang-barang yang dia bawa ke dalam tas penyimpanannya. Jika Gu Yuan Hai bisa mengirimkan barang-barang itu kepadanya, maka Su Ming akan membantunya mengulur waktu. Ini adalah perdagangan, dan selama titik kritis itu, Gu Yuan Hai tidak punya waktu untuk memikirkan untung dan rugi. Dia harus menyetujuinya, itulah sebabnya kejadian beberapa saat yang lalu itu terjadi. Su Ming tersenyum tipis, karena Sendong ini telah berhasil melihat apa yang sedang terjadi, maka dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Sambil tersenyum, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Jika itu hanya tiga pukulan, maka aku akan menyetujuinya. Mata Sendong bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia sedang menunggu kata-kata ini, atau dia tidak akan repot-repot membuang-buang nafas mengatakan begitu banyak hal barusan sebelum dia akhirnya menyebutkan pertukaran tiga pukulan. Kekuatan orang ini membuatnya sangat waspada, dan dia tidak yakin dia bisa menang melawan prajurit yang begitu kuat, tetapi jika orang ini bersikeras untuk mengganggu tugasnya, maka akan sangat sulit baginya untuk menyelesaikan misinya. Setelah semua, seiring berjalannya waktu, bahwa Gu Yuanhai akan berhasil melarikan diri lebih jauh, dan sementara roh jahat sekte telah menutup semua relokasi rune di daerah tersebut, orang tua itu masih akan dapat melarikan diri dari daerah yang disegel ini jika mereka terus menunda pencarian mereka. Mencoba melacaknya kemudian akan sangat sulit, dan juga akan sangat mudah untuk situasi yang tidak terduga muncul. Kalian semua, pergi dan kejar Gu Yuanhai. Saat Sendong berbicara, dia mengambil langkah ke arah Suming dan mengangkat tangan kanannya. Segera, cambuk merah muncul di telapak tangannya, dan dengan jentikan di pergelangan tangannya, suara gemuruh langsung keluar dari senjatanya. Sejumlah besar bola petir juga terwujud di udara. Saat mereka mengeluarkan suara mendesis, mereka menyatu dan menyerang Suming. Ketujuh orang itu, termasuk Bao Kiyu, saling memandang sejenak lalu langsung berubah menjadi busur panjang yang terbang ke langit. Bao Kiyu awalnya tidak ingin pergi, tetapi tidak nyaman baginya untuk tinggal saat ini, jadi dia pergi bersama orang banyak. Sulit baginya untuk menenangkan hatinya. Citra Suming yang membunuh seseorang hanya dengan tiga langkah dan tiga tusukan tombak terukir dalam di benaknya, dan masih menolak untuk pergi bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Suming tidak menghentikan orang-orang itu meninggalkan daerah itu. Dia hanya melihat Sendong, dan niat pertempuran secara bertahap muncul di matanya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar penyelenggara tombak kejahatan, dan segera, tombak itu mengeluarkan suara bersenandung dan sejumlah besar asap hitam merembes keluar. Beberapa saat kemudian, dia melemparkan tombak ke bola petir yang datang dari langit dan cambuk di tangan Sendong. Dengan keras, Undertaker of Eiffel Spear berubah menjadi kepulan asap hitam sebelum mendekati bola petir dalam sekejap. Suara ledakan bergema di daerah tersebut, dan tombak melesat ke udara dan muncul tepat di depan Sendong. Kilatan muncul di mata Grandsack Elder, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia melepaskan cambuk di tangannya, dan segera, Undertaker of Eiffel Spear menyapu sebelum dengan cepat menyerang beberapa ribu kaki di depan. Kemudian, dengan keras, ia menusuk tanah. Kamu tidak bisa menang melawanku dalam hal Enchanted Treasures. Mari bertarung menggunakan kemampuan ilahi. Su Ming berkata datar. Dia tidak akan menggunakan Undertaker of Eiffel Spear lagi dalam pertarungan ini. Kesempatan bertemu dengan pejuang yang kuat seperti Sendong jarang terjadi pada Su Ming. Sekarang setelah dia bertemu dengan pria ini, dia ingin melihat seberapa jauh dia telah meningkat tanpa bantuan kekuatan eksternal. Pertarungan tanpa Enchanted Treasures, satu-satunya kemampuan ilahi, baiklah. Sendong biasanya mungkin seorang pria yang cemberut, tetapi jika dia bisa menjadi penatua sekte agung dari sebuah sekte, maka dia secara alami akan memiliki keberanian dan keteguhan hatinya sendiri ketika memecahkan masalah, serta pesonanya sendiri. Begitu dia mendengar kata-kata Su Ming, dia mengangguk. Tepat setelah itu, dia mulai membentuk segel dengan tangan kanannya. Begitu dia mengubahnya beberapa kali, dia melambaikan tangan kanannya di hadapannya, dan cahaya merah keungguan muncul entah dari mana di hadapannya. Saat bersinar, itu berubah menjadi burung hitam keungguan. Pada saat yang sama pandangan brutal muncul di matanya, benjolan besar mulai menggeliat di punggungnya, dan humanoid hitam kecil merangkat keluar dari benjolan itu sebelum mengeluarkan pekikan tajam ke arah langit. Tubuhnya sepertinya terhubung dengan burung itu, yang terlihat seperti burung kukuk, tapi penampilannya sangat ganas dan mematikan. Hampir pada saat yang sama muncul, burung lain muncul di sampingnya. Ini adalah elang merah dengan mata merah darah yang bersinar karena kegilaan. Ada juga benjolan menggeliat di punggungnya sebelum humanoid hitam kecil meninggalkannya. Tepat di belakang elang itu muncul seekor burung condor andes, dan di belakangnya ada seekor garuda. Masing-masing burung ini sedikit lebih besar dari yang terakhir, dan keempatnya memekik saat terbang di depan sendong. Ini adalah seni empat burung bergerak saya. Seni ini terbentuk setelah saya membunuh empat dewa di panggung ascendan, yang berada pada tahap yang sama dengan saya. Dengan jiwa mereka dan nascen divinitis, saya menciptakan burung-burung ini, sendong berkata dengan tenang. Dia tidak segera menyerang, tetapi memilih untuk melihat suming. Suming memandang keempat burung itu. Dia bisa dengan jelas merasakan dendam yang mendalam seputar burung-burung ini. Kebencian itu sepertinya telah ditekan di dalam diri mereka untuk jangka waktu yang lama, dan karena mereka tidak dapat melampiaskan rasa frustrasi mereka, dendam itu semakin dalam seiring berjalannya waktu, menyebabkan permusuhan mereka segera membuat dunia mulai terasa sedikit tidak jelas tepat di saat mereka muncul. Seolah-olah mereka bahkan telah mempengaruhi kebencian yang tak ada habisnya di negeri ini, dan itu semua berkumpul di tempat ini dari segala arah. Dendam yang kuat, suming melirik keempat burung itu sekilas. Dia tahu bahwa masalah sendong yang memberitahunya nama seni ilahi dan bagaimana dia menciptakannya adalah bentuk penghormatan terhadap suming, tidak peduli apakah kata-katanya benar atau salah. Ini adalah rasa hormat yang diberikan kepada prajurit yang kuat, dan itu juga merupakan pengakuan terhadap statusnya. Jelas, suming sudah menjadi orang yang harus diperlakukan setara di mata sendong. Bahkan jika suming adalah seorang berserker dan mereka berdua berasal dari ras yang berbeda, dia masih akan memberinya rasa hormat yang pantas diadapatkan. Ini adalah pertama kalinya suming merasakan rasa hormat dari seorang pejuang yang kuat. Dia melirik sendong sekilas dan mengangkat tangan kanannya untuk memposisikan dua jari menjadi pedang, lalu perlahan mengusap kedua jari itu dari pangkal ke ujung, seolah-olah kedua jari itu telah berubah menjadi pedang yang tak terlihat. Seluruh gerakan dilakukan perlahan, dan bahkan ketika suming mengusap kedua jarinya, dia masih terus mengangkat tangan kirinya ke udara. Ketika tangan kirinya berada tujuh kaki dari kedua jari itu, mereka langsung bersinar dengan cahaya kemasan. Saat itu tumbuh ke tingkat yang menusuk, suming merentangkan tangan kanannya terbuka lebar, dan segera, cahaya kemasan yang menyebar keluar mengalir kembali seperti aliran air yang mengalir untuk menutupi tangan kanan suming, menyebabkannya terlihat seolah-olah telah berbalik emas. Suming membentuk segel lain dengan tangan kanannya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya kemasan menjadi jauh lebih terang. Tangan kanannya juga mulai layu sedikit tepat di depan matanya. Tapi dia belum selesai. Dia terus membentuk delapan segel lainnya, dan dengan masing-masing segel, tangan kanannya akan berubah. Ketika dia membentuk segel ke sembilan, itu sudah dalam kondisi kurus kering. Cahaya kemasan juga berubah menjadi hitam. Dengan melakukan itu, tangan kanan suming tampak seperti tangan kerangka. Jari-jari hitam dan kuku panjangnya sangat kontras dengan lengannya. Tidak ada nama untuk kemampuan ilahi ini, aku memperolehnya melalui pencerahan di dunia lilin naga yang tidak mati dan tidak dapat dihancurkan setelah aku melalui lima puluh reinkarnasi. Saya menyatukan pemahaman saya tentang sumber mengenai kebalikan binar di tangan ini, dan mereka yang telah mati di bawah kemampuan ilahi ini, tidak dapat dihitung lagi. Itulah yang Anda lihat pada awalnya. Setelah melewati sembilan transformasi seni saya, itu berubah sembilan kali, dan sekarang, itu dapat mengeksekusi bentuk terkuatnya. Suming mengangkat pernyataannya perlahan sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sendong. Murid Grensec Elder menyusut. Kemampuan ilahinya lahir dari membunuh empat dewa yang kuat di Ascendance, dan itu adalah kemampuan ilahi yang sangat luar biasa di antara mereka yang berada di tahap yang sama, tetapi ketika dia mendengar kata-kata suming, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Sebenarnya, ketika dia melihat suming mengeksekusi kemampuan ilahi ini, hatinya sudah terguncang, dan ingatan samar muncul di benaknya, tetapi dia tidak bisa memastikan tebakannya. Lilin Naga, Sembilan Transformasi, ekspresi Sendong berubah menjadi sangat serius, dan dia menjadi lebih berhati-hati daripada saat dia menghadapi bencana berserkers. Catatan Penerjemah 1. Belalang Sembah menguntit Jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya terjemahan kata-demi kata, karena Sendong memutuskan untuk menamai suming setelah oriole. Ini adalah idiom Cina yang berasal dari sebuah cerita dalam tulisan-tulisan Chuang Su. Artinya, orang yang hanya mementingkan untung dan rugi di hadapannya tidak akan bisa melihat kesusahan atau masalah yang mengintai di belakangnya. 2. Gu Yuanhai orang tua dengan Bright Yang Stone yang menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Nama belakang, nama keluarganya adalah Gu. Su Ming membuat tangan kanannya melewati sembilan transformasi sehingga puncak dari kekuatan yang direbut seseorang yang dia pahami di dunia yang tidak mati dan tidak bisa dihancurkan bisa meletus. Ini menyebabkan tangan kanannya menjadi sangat kurus sehingga terlihat seperti kerangka. Shen Dong membentuk segel dengan kedua tangannya dan menunjuk ke depan dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Mulai dari burung kako hingga Garuda, keempat burung di depannya segera mulai melengking dan mengepakkan sayap sebelum menyerang Su Ming. Empat humanoid hitam kecil yang tampaknya menjadi bagian dari empat burung membuka mulut mereka lebar-lebar di punggung burung dan mengeluarkan jeritan tajam. Saat mereka membentuk berbagai segel dengan tangan mereka, mereka mengendalikan tunggangan mereka sehingga mereka bisa mendekati Su Ming dalam sekejap mata. Ekspresi Su Ming tetap tenang. Dia tidak melihat keempat burung yang masuk, melainkan menaruh perhatiannya pada tangan kanannya. Hampir pada saat kemampuan ilahi mendekat dan menggerakkan hembusan angin yang begitu kuat sehingga menyebabkan rambut Su Ming menari liar di udara, tangan kanannya mendapatkan warna emas yang menakjubkan. Itu tampak seperti tangan kerangka emas. Dia mengangkatnya dan dia membuat gerakan menangkap ke arah empat burung yang masuk. Pada saat itu, Kako langsung gemetar dan membeku di udara, seolah hukum yang mengatur dunia di sekitarnya telah berubah untuk membuat udara di sekitarnya menjadi bentuk tubuh dalam sekejap. Tekanan kuat menekannya dari semua sisi, seolah-olah ingin meratakan segera setelah itu, elang itu mengeluarkan pekikan nyaring beberapa puluh kaki di belakang burung kukuk. Itu juga terpaksa berhenti karena kekuatan di dalam yang direbutnya. Suara dentuman keras datang dari dalam tubuhnya dan juga membeku di udara seperti burung kukuk. Saat itu berjuang, kekuatan yang membekukannya menjadi lebih kuat. Segera setelah itu, burung condor andes mulai gemetar hebat juga dan jeritan melengking keluar dari paruhnya sebelum burung itu berhasil melesat ke depan seratus kaki lebih sebelum dibekukan di udara oleh yang ditangkap itu. Begitu condor andes membeku di tempatnya, suming mundur dua langkah. Ekspresi serius muncul di wajahnya dan jelas bahwa konfrontasi semacam ini yang menggunakan kemampuan ilahi tidaklah mudah baginya. Garuda raksasa, yang merupakan burung terakhir, dengan sigap mendekatinya dengan peluit yang keras. Kekuatan suming yang terkandung dalam yang direbut hanya bisa memperlambatnya sedikit. Itu tidak bisa berhenti di udara. Saat melihat Garuda semakin dekat dengannya sambil menyebabkan hembusan angin kencang di udara yang mengubah cuaca, kilatan cahaya muncul di mata suming. Tangan kanannya, yang sebelumnya diposisikan dengan cara seolah-olah sedang merebut udara, mengepal. Pada saat dia menyelesaikan tindakan membentuk tinju itu, Kekuatan segera hancur dengan keras, mengaduk gelombang udara tak berujung yang menyapu ke segala arah. Pada saat itu, elang juga gemetar dan meledak, diikuti oleh burung condor andes. Saat ketiga burung itu meledak dan kekuatan yang digerakkan oleh ledakan mereka menyebar, itu memenuhi langit dengan suara ledakan yang tak berujung, dan membuat Garuda Raksasa menghadapi seluruh kekuatan benturan dengan tubuhnya yang melambat. Gumpalan asap putih mengalir keluar dari tiga burung yang patah saat suming mengepalkan tangan kanannya. Itu segera dikelilingi oleh asap, yang terus berkumpul di sekitar tangan, dan wajah suming berubah menjadi lebih serius. Dia sudah sangat terbiasa dengan seni menangkap dan menyerap ini. Saat itu, begitu dia membuat seni ini melalui sembilan transformasi, dia memiliki firasat kuat bahwa ada transformasi baru yang menunggu di tinjunya yang terkepal. Pada saat perasaan itu muncul, jeritan keras datang dari hantaman yang dibentuk oleh tiga burung yang hancur. Saat suara itu merambat di udara, tubuh besar Garuda itu melesat keluar dari ombak yang disebabkan oleh benturan seolah-olah telah lepas dari mereka. Itu sangat cepat sehingga burung itu mendekati suming dalam sekejap mata yang menyebabkan segala sesuatu dalam penglihatannya menjadi kabur. Hanya Garuda ganas itu yang tetap jelas. Humanoid hitam mengeluarkan jeritan tajam di punggungnya dan kekuatan penghancur menabrak wajah suming. Matanya bersinar terang dan hampir seketika Garuda itu mendekatinya, dia mengulurkan tangan kanannya, menempelkan jari-jarinya erat-erat dan mendorong telapak tangannya ke depan. Tepat pada saat dia melakukannya, gumpalan asap putih yang mengelilingi telapak tangannya langsung mulai berputar, dan bayangan samar ketiga burung itu dapat dilihat di dalamnya. Lalu, dalam sekejap mata, tepat saat suming mendorong telapak tangannya ke depan, tangannya dengan sigap menabrak Garuda. Adegan ini sendiri seperti sebuah gambar. Di dalamnya ada suming, yang rambutnya menari-nari karena angin sementara tubuhnya tetap di udara. Tangan kanannya terangkat di hadapannya, dan dia mendorong Garuda raksasa, yang di punggungnya ada humanoid hitam kecil yang tampak ganas. Waktu seakan berhenti ketika adegan ini terjadi, tapi hanya berhenti sesaat sebelum segera dirobek oleh ledakan yang keras dan mengejutkan. Saat bergema di udara, Garuda mulai pecah sedikit demi sedikit. Begitu retakan itu menembus seluruh tubuhnya, ia hancur berkeping-keping. Humanoid hitam kecil di punggungnya juga mengeluarkan jeritan nyaring sebelum mulai menghilang seperti orang yang terbuat dari pasir yang terhempas oleh hembusan angin kencang. Suming sebelumnya disembunyikan oleh tubuh raksasa Garuda, dan hanya ketika itu benar-benar menghilang, dia menampakkan dirinya. Wajahnya sedikit pucat, tapi dia terus berdiri di udara dan bahkan tidak mundur satu langkah pun. Rambutnya masih menari-nari, tapi matanya terpejam saat itu. Ketika asap di sekitarnya berangsur-angsur menghilang dan semuanya kembali normal, Sendong berdiri tidak terlalu jauh di kejauhan dengan wajah yang sedikit pucat. Ada juga ekspresi rumit di wajahnya, bersama dengan sedikit keterkejutan. Mendapatkan pencerahan selama pertempuran, ini adalah, aku benar-benar bertemu dengan seseorang yang bisa melakukan ini. Hanya orang dengan kemampuan komprehensif yang sangat tinggi yang bisa mendapatkan pencerahan selama pertempuran. Dalam keraguan, dia menatap Suming, dan setelah beberapa waktu, menyerah pada gagasan untuk melakukan penyergapan. Dia adalah immortal in ascendance yang kuat, dan dia bisa menerima kematian dalam pertempuran, tapi dia tidak akan bisa mengatasi prinsipnya sendiri untuk melakukan penyergapan. Suming membuka matanya, pada saat itu dia menyerang dengan telapak tangannya, dia tanpa sadar tenggelam ke dalam kondisi yang aneh. Sulit baginya untuk menggambarkan perasaan itu, tetapi rasanya seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah melambat, begitu lambat sehingga dia mendapatkan cukup waktu untuk berpikir dan melakukan serangan balik. Dalam keadaan di mana semuanya melambat, dia melihat dirinya memposisikan tangan kanannya datar, dan pada saat dia mendorong ke depan, asap putih berubah menjadi tiga burung, dan mereka adalah makhluk yang telah dibentuk melalui kemampuan ilahi sendong. Dia terus menonton, dan perasaan samar dan aneh muncul di dalam dirinya, memberinya sensasi seolah-olah dia datang untuk memiliki seni kreasi. Dengan tangan ini, dia dapat menghancurkan segalanya, dan kemudian membuat semua hal yang dia hancurkan menjadi nyata. Rebut, serap, dan dorong. Merebut berarti menghancurkan, menyerap berarti mengambil potongan-potongan itu, dan mendorong, adalah menciptakannya lagi. Ketika dia dalam keadaan aneh itu, dia juga melihat wajah sendong. Sebenarnya, perubahan ekspresi pria itu pada saat itu sangat melambat di mata suming, dan dia bisa mengamatinya secara mendetail dan menganalisis setiap gerakannya. Jika sendong benar-benar menyerangnya, maka suming akan memiliki cukup waktu dalam kondisi itu untuk bangun dari keadaan aneh. Perasaan ketika dunia melambat dan hanya dia yang tetap sama membuat proses berpikir suming menjadi jauh lebih aktif. Dia memiliki firasat kuat bahwa jika dia bisa bertahan dalam kondisi seperti ini untuk memahami semua yang terjadi di sekitarnya, maka dia bisa mengendalikan dunia dan alam semesta. Namun sayang, perasaan tersebut hanya bertahan beberapa kali sebelum langsung menghilang. Ketika segala sesuatu di sekitarnya mendapatkan kembali aliran waktu normalnya, suming bangun. Saat matanya mulai berbinar cemerlang, Sendong mengangkat tangan kanannya. Saya gagal menyamai Anda di pertandingan pertama kami. Kilatan muncul di matanya, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, dia membentuk lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jarinya sebelum dia dengan cepat mendorong tangannya ke langit. Segera, kabut hitam dalam jumlah besar dengan cepat merembes dari tangan kanannya dan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh area. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuh Sendong, dan ketika ada beberapa lapisan, sosok besar setinggi seratus kaki berdiri di depan suming. Sosok itu terbentuk sepenuhnya dari kabut hitam, dan tampak hampir hidup. Setelah itu muncul, itu mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti tepukan guntur. Suming tahu bahwa Sendong ada di dalam raksasa ini. Ini adalah kedua kalinya dia melihat kemampuan ilahi ini. Sendong telah mengeksekusi kemampuan ini satu kali sebelum suming ketika dia bertempur melawan bencana berserkers di Evil Spirit Mountain. Sosok bayangan itu mungkin telah dihancurkan oleh Bell, tetapi Sendong sama sekali tidak terluka. Seni transformasi roh raksasa ini adalah salah satu dari tiga seni tertinggi dalam seni roh jahat. Roh raksasa yang dibentuk oleh art ini mengandung kekuatan untuk mendukung dunia, dan dapat menyerap aura spiritual di seluruh dunia sehingga tidak akan pernah mati. Rekan Tauis Oriole, terimalah serangan ini dari roh raksasa saya. suara Sendong bergemuruh di udara saat kata-katanya keluar dari mulut raksasa itu. Raksasa itu tidak bergerak, tetapi mengangkat tangan kanannya dan merentangkannya ke belakang, seluruh tubuhnya membungkuk ke belakang seperti busur. Segera setelah itu, ketika raungan yang mengejutkan bergema di seluruh area, raksasa itu mengepalkan tangan kanannya, tubuhnya yang membungkuk ditarik kencang dan lurus, dan melemparkan tinjunya ke depan dengan ledakan keras. Tinju raksasa itu menimbulkan suara menusuk yang membelah udara. Itu juga menyebabkan udara benar-benar hancur, seolah-olah tidak dapat menahan kemampuan ilahi Sendong. Kemana pun tinjunya pergi, tanda-tanda udara pecah bisa dilihat. Murid Suming menyusut. Dia bisa merasakan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya pada saat itu, dan dia bahkan merasa napasnya membeku pada saat itu. Dia bisa dengan jelas merasakan semua udara di daerah itu telah diekstraksi saat tinju itu datang menerobos, menyebabkan tempat itu langsung berubah menjadi keadaan yang mirip dengan ketika dia melemparkan gaya ketiga dari pemisahan anginnya. Seolah-olah semua udara di sekitarnya telah diserap oleh tinju itu untuk berubah menjadi kekuatan mengejutkan yang datang ke arahnya. Namun, Suming tidak mundur. Dia bisa melakukannya, dan dia juga tidak mau. Seperti yang diharapkan dari imortal yang kuat yang telah mencapai lingkaran besar Ascendance, setara dengan berserker yang telah mencapai penyelesaian hebat di berserker Sol Realm. Semangat pertempuran yang sengit muncul di mata Suming. Jika Sendong menghormatinya, maka dia juga akan menghormati prajurit yang kuat ini. Bahkan jika ras mereka berbeda, bahkan jika impian mereka berbeda, dan bahkan jika cara hidup mereka berbeda, Suming tetap akan memberinya rasa hormat yang seharusnya dia terima sebagai seorang pejuang yang kuat. Ini adalah God of Berserker yang menemukan ini. Pada saat yang sama pukulan itu datang ke arah Suming, dia berbicara dengan tenang, dan saat kata-katanya bergema di udara, dia mengeluarkan raungan terkuatnya pada pukulan yang masuk. Raungan itu naik dengan cepat ke udara, menyebabkan suara-suara yang menggelegar segera berdering di seluruh area. Kekuatan Suming mulai keluar dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Jelas, dia, menahan selama pertandingan pertama. Raungan yang terdengar seperti tepukan guntur yang memenuhi seluruh dunia menyebar, dan pada saat itu, itu menyebabkan pukulan Sendong langsung mulai melambat beberapa puluh kaki dari Suming. Raksasa itu juga mulai gemetar, seolah hendak hancur. Pada saat itu, Suming menggunakan delapan persepuluh dari seluruh kekuatan di tubuhnya. Kedelapan persepuluh dari kekuatannya itu setara dengan puncak kekuatannya ketika dia bertarung melawan di Tian di masa lalu. Tetapi meskipun dia mengeluarkan kekuatan itu, Tinju itu mungkin telah melambat dan tampak seolah-olah akan hancur, tetapi itu masih terus bergerak maju dan terus semakin dekat dengan Suming. Kekuatan penghancur di baliknya sepertinya mampu menghancurkan tubuh fisik dan jiwa Suming jika itu mengenai dirinya. Sendong, yang tersembunyi di dalam tubuh Raksasa itu, memiliki urat yang muncul di wajahnya pada saat itu. Semua kekuatannya telah meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan terkuat yang bisa diakumpulkan di dalam Raksasa itu. Itu adalah kekuatan yang bisa bertahan melawan bencana berserkers dan tinjunya dengan cepat meningkat dalam kecepatan. Dengan keras, itu mendekati Suming seolah-olah itu baru saja mengalahkan kekuatannya ketika puncak negaranya di masa lalu. Namun 8 persepuluh dari kekuatan itu hanyalah puncak dari apa yang dimiliki Suming di masa lalu. Dia mungkin belum mencapai pemulihan penuh saat itu, tetapi dia sudah memulihkan hampir 9 persepuluh basis kultifasinya dan jumlah tambahan kekuatan dilepaskan untuk pertama kalinya pada saat itu. Kekuatan ledakan meledak dengan cepat dari tubuh Suming dan menyatu ke dalam raungan dewa berserkers, menyebabkan gelombang suara menekan semua jenis suara di dunia, seolah-olah mengambil alih semuanya. Pada saat itu, raungan itu meledak. Saat itu bergema di udara, tinju besar di depan Suming hancur. Saat pecah, sedikit demi sedikit, potongan-potongan itu jatuh ke belakang. Kabut menghilang, dan sendong batuk seteguk darah. Dia terhuyung sepuluh langkah mundur, dan dengan masing-masing langkah, dia akan membuat udara bergetar, dan jarak antara setiap langkah sama dengan sepuluh kaki. Setelah sepuluh langkah itu, dia didorong mundur seratus kaki. Wajah Suming pucat. Ketika dia menyelesaikan raungan dan ketika kabut raksasa sendong telah berubah menjadi runtuh, Suming juga batuk seteguk darah dan mundur sepuluh langkah dengan cara yang sama sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Napasnya cepat, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat ke sendong, yang juga memiliki darah yang menetes di sudut mulutnya. Keduanya saling mengawasi, begitu saja. Keduanya jelas menahan diri selama pertandingan pertama mereka, dan itulah mengapa sendong melakukan pertarungan yang sedikit kurang dari bintang. Namun selama pertandingan kedua mereka, dia telah mengeluarkan semua kekuatannya, dan kekuatan itu telah menyebabkan Suming tidak dapat menangkisnya bahkan dengan puncak kekuatannya sebelum dia terluka. Jika dia tidak memiliki kekuatan tersembunyi, maka dia akan kalah dalam pertempuran ini. Ketika dia mengungkapkan sepersepuluh dari kekuatan yang dia peroleh selama pemulihannya dan menimbulkan ledakan keras yang melonjak ke langit, keduanya batuk seteguk darah dan didorong mundur sepuluh langkah, pertanda jelas bahwa mereka keduanya sama-sama cocok. Hanya pertarungan yang benar-benar seimbang yang bisa menghasilkan kepuasan dan kegembiraan terbesar. Keduanya terus mengamati satu sama lain sambil berdiri terpisah sekitar 200 kaki. Tak satu pun dari mereka berbicara, hanya tatapan mereka yang bertemu satu sama lain. Setelah beberapa waktu, senyuman samar secara bertahap muncul di sudut bibir Sendong dan reaksi Su Ming adalah tiruan cermin. Senyuman melingkar di bibirnya dan itu perlahan melebar sampai akhirnya berubah menjadi gelak tawa yang nyaring. Sendong tertawa dan Su Ming juga tertawa. Di medan perang yang kosong ini, dua orang yang telah bertarung beberapa saat yang lalu sama-sama tertawa dari lubuk hati mereka dan anehnya, tidak ada sedikitpun perselisihan dalam hal ini. Sebaliknya, terdapat harmoni yang sempurna dalam tawa mereka yang lahir dari apresiasi atas kehadiran satu sama lain, rasa hormat terhadap satu sama lain, dan pengakuan serta penegasan terhadap satu sama lain. Pertarungan ini memang menyenangkan. Saat Sendong tertawa, dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk tas penyimpanannya, dan labu segera terbang keluar dari dalam. Begitu dia memegangnya di tangannya, dia mematikan gabusnya, dan aroma anggur yang kental tercium di udara. Dia menundukkan kepalanya dan meminumnya. Rekan Tauis Oriole, apakah Anda mau? Begitu Sendong meminum seteguk anggur itu bersama dengan darah di mulutnya, dia tersenyum dan melihat ke arah suming. Ada sedikit rasa hormat di matanya, yang tidak pernah muncul sekalipun setelah dia datang ke dunia berserkers. Bahkan ketika dia berada di hadapan Jian dari sekte jahat, dia hanya menahan pria itu dengan hormat. Itu tidak sama dengan rasa hormat. Aku seorang berserker, suming masih tersenyum, tapi perlahan-lahan tercemar sedikit perasaan campur aduk. Mereka lahir dari bagaimana orang ini mendapatkan rasa hormatnya karena kata-kata dan tindakannya selama satu pertempuran ini, meskipun mereka tidak memiliki banyak kontak satu sama lain sebelum ini. Penghargaan semacam itu terhadap kehadiran satu sama lain tidak hanya muncul di dalam hati Sendong. Itu juga muncul di dalam hati suming. Namun perbedaan ras mereka adalah paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Terus, Anda adalah orang kedua yang saya temui di antara berserker yang pantas saya hormati dan kagumi. Rekan Tauis Oriole, Anda pemberani tetapi berhati-hati, dan Anda melakukan banyak hal dengan tegas. Meskipun Anda memiliki banyak encantet treasures dan bahkan memiliki kekuatan dari Undertaker of Evels Spear, Anda masih memilih untuk tidak menggunakannya. Kamu juga memiliki kesempatan untuk melukaiku dengan parah saat kamu mendorongku kembali dengan kekuatan itu dari aumanmu, tapi kamu memilih untuk tidak, kami mungkin dari ras yang berbeda, tapi aku hanya tahu bahwa aku sangat menikmati pertarungan ini. Rekan Tauis Oriole, saya hanya akan memberikan anggur ini kepada mereka yang saya terima. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu menginginkannya? Sendong memandang suming, dan tawanya terdengar di udara. Kehadirannya yang jujur, dan terus terang menampakkan dirinya dan langsung mengusir semua kesuraman tentang dirinya. Dia mungkin berasal dari sekte jahat, tetapi pria sejati juga ada di dalam sekte jahat. Suming memandang Sendong dan segera mengangkat tangan kanannya untuk menangkap labu itu di udara. Labu langsung terbang keluar dari tangan Sendong dan menyerang suming. Begitu dia meraihnya, dia memandang Sendong dan meletakkan labu di bibirnya sebelum dia meneguknya. Pertarungan ini memang menyenangkan, tapi anggur ini bahkan lebih nikmat. Anggur di mulut suming berubah menjadi gelombang panas yang membakar yang menyebar ke seluruh tubuhnya seolah-olah telah menarik garis api, dan itu benar-benar berhasil membuat tanda dari basis kultifasinya pulih. Ini mungkin hanya petunjuk, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya anggur ini. Jika kau menyukainya, maka Sen yang rendah hati ini akan memberimu labu di tanganmu sebagai hadiah. Sendong tertawa, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ini adalah ekspresi yang sangat langka di wajahnya, yang biasanya terlihat suram. Namun, suming tahu berdasarkan pengalamannya bahwa tidak ada tanda-tanda kebohongan dalam ekspresi itu. Sendong tulus. Aku datang ke negeri berserkers untuk keluar dari ascen dan stage dan berkesempatan mencapai langkah kedua. Rekan Tawis Oriole, metode budidaya berserker Anda sangat unik. Anda juga pasti sudah mencapai tahap kritis. Jika kita berdua bisa mencapai terobosan, aku ingin melawanmu lagi. Sendong memandang suming dan mengeluarkan labu lagi dari tas penyimpanannya sebelum dia mulai minum seteguk besar darinya. Kami masih belum bertukar pukulan ketiga kami. Apakah kamu masih ingin bertarung? Sendong meletakkan labu itu dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, suming juga tertawa terbahak-bahak. Saat mereka bertemu satu sama lain, mereka tidak bisa lagi menemukan kebencian di mata satu sama lain, tapi kilatan teriakan penolakan untuk mengaku kalah bersinar di kedua mata mereka. Saya akan mengeluarkan kemampuan ilahi yang saya peroleh murni secara kebetulan ketika saya berada di tanah dewa. Seni ini ditinggalkan oleh dewa masa lalu. Saya sudah berlatih selama bertahun-tahun, tapi saya masih belum menguasainya sepenuhnya. Seni ini disebut segel kematian tujuh abisal yin. Dengan tingkat kultifasi saya saat ini, saya hanya dapat menghasilkan kekuatan satu segel. Rekan Tawis Oriole, silakan lihat. Setelah Sendong selesai berbicara, dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan batuk panah darah. Itu tiba-tiba meledak, dan ketika itu tersebar ke udara, tujuh bayangan yang tidak jelas terwujud. Begitu mereka muncul, aura kematian yang sangat kental dan besar langsung melonjak dari segala arah. Begitu bayang-bayang menyerap semua aura itu, mereka dengan cepat menjadi lebih korporeal. Ketujuh orang ini mengenakan mahkota dan mengenakan jubah dengan sulaman langit di atasnya. Wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi tekanan hebat yang membuat hati suming bergetar datang dari orang-orang itu. Segera setelah itu, tujuh bayangan berpakaian jubah bermotif langit mengangkat tangan kanan mereka, dan dengan ayunan tangan mereka, cuaca berubah dan daratan di segala arah berubah. Langit pun menghilang, tertutup lapisan kabut hijau. Pada saat yang sama, tetapi pada saat mereka menghilang, gelombang besar bahaya datang menghantam suming dari bawahnya. Saat dia menundukkan kepalanya, pupil matanya menyusut. Dia melihat bahwa tanah yang telah digantikan oleh kabut hijau kini telah berubah menjadi segel raksasa. Warnanya hijau, dan itu menyebarkan tekanan yang menyebabkan hati suming bergetar. Sepertinya itu akan mulai beroperasi setiap saat untuk menghasilkan kekuatan destruktif yang dimiliki segel tujuh abisal sinisterin. Namun, segel raksasa ini tidak terpusat pada suming. Dia hanya berada di pinggirnya. Saat dia melihat ke atas, sendong mengeluarkan geraman rendah yang bergema di udara. Segera, cahaya hijau yang menusuk meletus dari segel kabut hijau dan menutupi semua yang ada di dalamnya. Tidak ada suara gemuruh yang bisa didengar dan tidak ada riak apapun yang mengguncang langit yang muncul. Ketika cahaya menghilang, suming masih berdiri di tanah dan sendong berdiri di kejauhan dengan wajah pucat. Kabut hijau menghilang dan segel tujuh abisal sinister yin ikut lenyap. Namun, ada ruang kosong sekitar beberapa ribu kaki dari tempat ini pada saat itu. Ukurannya seratus lis dan lubang raksasa tampaknya telah muncul di sana karena tanah di sana telah menghilang. Langit di sana juga menjadi kekacauan yang tidak jelas. Faktanya, ada lubang raksasa di puncak langit yang perlahan-lahan menutup pada saat itu. Su Ming terdiam. Nafas sendong cepat. Setelah beberapa waktu, dia melihat ke arah Su Ming dan senyum muncul di wajahnya. Rekan Taoise Oriole, mungkin hanya ada satu segel dalam seni yang baru saja saya lemparkan, tapi bagaimana menurut Anda tentang kekuatannya? Su Ming menutup matanya, lalu membukanya kembali beberapa kali kemudian sebelum dia membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah sendong dan membungkus ke arahnya. Dia tidak menjawab pertanyaan imortal, tetapi memilih untuk mengangkat tangan kanannya dengan punggung tangan menghadap ke langit dan telapak tangannya menghadap ke tanah. Jika tanganku melambangkan waktu, maka satu sisi melambangkan masa lalu, dan sisi lainnya melambangkan masa depan, gumam Su Ming lembut. Untuk pertama kalinya, pewarna hitam di rambutnya yang digunakan keluarga Ugly Little Ting untuk menutupinya memudar, menampakkan kombinasi mengejutkan antara putih dan ungu. Pada saat yang sama, pemandangan mengejutkan dari waktu yang mengalir kembali muncul ketika Su Ming mengucapkan kata-kata itu dan melambaikan tangannya. Mata sendong melebar, dan keterkejutan yang tidak percaya serta keheranan muncul di dalamnya. Dia menatap waktu di tanah dan langit dengan cepat mengalir kembali dengan ekspresi tercengang. Lubang di tanah di kejauhan menghilang, lubang di langit lenyap, lalu, ketika dia melihat segel fair dan abisal raksasa muncul sekali lagi di antara langit dan bumi, dia menarik napas tajam. Kemampuan ilahi apa ini? Hati sendong bergetar, dan dia tiba-tiba merasa beruntung karena dia tidak berpikir untuk membunuh Su Ming dengan segel abisal hijau, atau Su Ming memandangi segel fair dan abisal yang telah dipulihkan di dunia, dan kilatan keingintahuan muncul di matanya, jadi dia mulai melihatnya dengan hati-hati. Dia tampak seperti sedang menyalinnya, menggunakan hatinya sebagai papan gambar dan jiwanya sebagai penanya. Hal pertama yang disalin Su Ming dalam hidupnya memungkinkannya menciptakan berserker obliteration. Dia mungkin secara bertahap mengurangi penggunaan art ini saat level kultifasinya meningkat, tapi itu adalah langkah pertamanya untuk menjadi berserker yang kuat. Dalam salinan keduanya dia menciptakan kembali kecepatan tinggi rock, membiarkan kecepatannya melampaui batasnya. Pemahamannya serta penguasaannya terhadap angin kemudian memberinya kesempatan untuk mendapatkan warisan angin berserker, yang membuatnya menguasai tiga gaya pemisahan angin. Dan pada hari ini, selama pertukaran terakhir dalam duel tiga kemampuan ilahi yang dijanjikan dalam pertandingan melawan Sendong, Su Ming memutuskan untuk menyalin sesuatu sekali lagi. Kali ini, dia tidak memiliki papan gambar, karena hatinya adalah papan gambar itu sendiri. Kali ini, dia tidak memegang pulpen di tangannya, karena jiwanya adalah pena dunia. Dengan kendali destini atas siklus waktu, dia melihat waktu mengalir kembali dan mengamati perubahan dalam segel fair dan abisal sebelum dia menggabungkan semua pengamatannya kesalinan di dalam hatinya. Pada saat itu, dunia yang dilihat suming di matanya dikelilingi oleh kabut hijau. Kemudian, setelah muncul, itu berkumpul menjadi segel sebelum akhirnya meledak dengan keras. Hal yang memicu ledakan bukanlah kekuatan kultifasi, bukan kekuatan kehidupan di dunia, dan juga bukan aura spiritual di alam semesta. Itu malah dipicu oleh gumpalan samar kekuatan kematian. Kekuatan ledakan itu telah menggerakkan suming, menyebabkan jantungnya berdebar kencang, membuat pupil matanya mengecil, dan bahkan membuat napasnya segera menjadi lebih cepat. Dia sekarang tahu mengapa lubang sebesar itu akan muncul di langit. Dia sekarang tahu sumber dari kekuatan besar fair dan abisal seal. Dia telah melihat bahwa lubang di langit tidak terbentuk karena runtuhnya langit, tetapi disebabkan karena aura yin deat yang tak berujung di belakang langit telah tumpah ke depan, merobek langit untuk turun ke tempat ini, seolah-olah itu telah terjadi, telah dipanggil ke sini. Aura kematian yin ini adalah kekuatan dari kabut kematian yin di luar langit. Segel kematian tujuh abisal yin, segel abisal hijau. Cahaya cemerlang bersinar di mata suming. Jika bukan karena destiny, dia tidak akan melihat sumber kekuatan seal fair dan abisal. Jika waktu tidak mengalir kembali, dia tidak akan bisa melihat seluruh proses segel itu memudar. Jika ini adalah pertama kalinya dia menyalin sesuatu, seperti yang dia lakukan ketika dia berada di puncak kesembilan dan menyalin sesuatu untuk menjernihkan pikirannya sendiri, maka dia tidak akan bisa melihat sumber dari segel maut tujuh abisal yin ini hanya dengan satu, sekilas. Hijau secara bertahap muncul di mata suming, meski langsung menghilang. Dia menutup matanya. Mata sendong melebar karena tidak percaya dan terkejut saat ini. Ada juga sedikit ketidakpercayaan dalam tatapannya saat dia melihat ke arah suming. Kemampuan ilahi barusan, pembalikan waktu, dengan kemampuan ilahi itu, dia mengamati segel kematian yin dan benar-benar berhasil menemukan beberapa petunjuk tentang cara kerjanya. Dari kelihatannya, dia juga agak memahaminya, hanya kemampuan komprehensif macam apa yang dimiliki orang ini. Jika dia benar-benar memahami segel kematian tujuh abisal yin, aku, aku, ini tidak mungkin. Sendong tertawa kecut. Dia ingat bahwa dia telah menggunakan waktu yang lama untuk berlatih segel kematian tujuh abisal yin ini, dan bahkan sekarang, dia hanya berhasil menguasai segel pertama. Jika suming benar-benar berhasil melihat melalui bentuk sebenarnya dan asal mula seni, maka ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi kebanggaan Sendong. Saat dia tertawa kecut, suming membuka matanya. Pusaran hijau bersinar di matanya, dan ketika Sendong melihatnya, raungan keras terdengar di dalam hatinya. Terima kasih untuk mu Art, saudara Sen. Mata suming kembali fokus. Pusaran hijau di pupilnya menghilang, dan dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia membungkus tinjunya di telapak tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Sendong. The Immortal tertegun sejenak, lalu dia dengan hati-hati bertanya, kamu, kamu mempelajarinya. Masih ada beberapa bagian yang masih belum jelas bagi saya, dan saya hanya berhasil memahaminya sebagian. Seni ini menggunakan kehendak kematian di dalam dirinya sendiri untuk membangkitkan aura kematian dari dunia untuk membentuk rune ini sehingga dapat memanggil kabut kematian yin di luar langit. Begitu semuanya terhubung, aura kematian yin yang diisi dengan kematian akan meledak, kata suming dengan tenang. Nafas Sendong menjadi cepat, dan tatapannya saat dia melihat ke arah suming dipenuhi dengan keheranan, keterkejutan, perasaan rumit, dan juga kesusahan. Setelah beberapa lama, dia tertawa kecut dan menggelengkan kepalanya. Rekan Tawisku, aku hanya melihat kemampuan komprehensif semacam itu yang kamu miliki di Yewang, yang ada di antara generasi kita. Pertandingan ini telah berakhir, dan saya kalah. Bahkan jika segel kematian tujuh abisal yin telah mendarat di atasmu sekarang, kemampuan ilahi pembalikan waktu itu masih akan mampu menghancurkan artku. Sendong menarik nafas dalam-dalam dan membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah suming. Pertandingan kami hari ini sangat menyenangkan. Saya juga mendapatkan cukup banyak dari pertandingan ini, dan saya dapat merasakan bahwa saya tidak lagi jauh untuk mencapai terobosan saya. Untuk ini, saya harus berterima kasih, rekan Tawis saya. Tapi kamu harus hati-hati. Kematian tetua sekteroh jahat di Ascendans bukanlah masalah sepele. Saya memiliki tugas saya dan harus melaporkan ini. Saya harap Anda akan tetap aman. Saat Sendong berbicara, dia menatap suming dalam-dalam dan berbalik sebelum dia berubah menjadi busur panjang dan menyerbu ke kejauhan. Suming menyaksikan Sendong pergi, dan setelah beberapa lama, pusaran kabut hijau muncul di matanya sekali lagi. Saat berputar, suming perlahan mengangkat tangan kanannya, dan pusaran kabut hijau yang sama bisa dilihat di tangan kanannya. Aura kematian yang kental merembes keluar. Kamu bukan dari wilayah kematian Yin, itu sebabnya menguasai seni ini sangat sulit bagimu. Senior yang menciptakan kemampuan ilahi ini pasti berasal dari wilayah kematian Yin. Dilihat dari kata-kata Sendong, dia memperoleh seni ini di tanah dewa. Jika itu masalahnya, lalu jika senior yang menciptakan kemampuan ilahi ini benar-benar berasal dari wilayah kematian Yin, bagaimana, dia berhasil keluar dari tempat ini? Suming mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tatapan dingin muncul di matanya. Suatu hari nanti, aku pasti akan menerobos langit ini, dan masuk ke duniamu. Aku bisa merasakannya, hari itu sudah tidak jauh lagi, Gumam Suming. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan pusaran hijau di telapak tangannya segera menghilang. Dia berbalik dan berjalan menuju cabang sekte naga tersembunyi, yang sekarang berangsur-angsur cerah saat cahaya fajar perlahan-lahan mengusir kegelapan. Hampir pada saat Suming bergerak menuju cabang sekte naga tersembunyi, kepala naga raksasa mengintip dari awan di langit tak berujung di atas tanah, tepat sebelum kegelapan di pecahkan oleh cahaya. Kepala naga itu berwarna coklat kekuningan, dan ada ekspresi mematikan di wajah tegasnya. Saat menundukkan kepalanya, itu menyapu pandangannya ke seluruh negeri, seolah-olah sedang melihat Suming. Di punggungnya ada seorang wanita dengan pipi kemerahan. Ada biji panggang di tangannya, dan dia memakannya saat matanya berbinar-binar. Dia adalah pembangun abis yang langka, ras yang dikabarkan telah punah di dunia sejati kaisar abis, dan dia juga memiliki kemampuan komprehensif yang tinggi, dan ketika aku melihatnya bertarung melawan imortal dari dunia inferior di True Morning Dao dunia, dia juga menunjukkan tanda-tanda abis. Saya tidak menyangka bisa melihat orang seperti itu di sini. Mata wanita itu berbinar, dan ketika beberapa pikiran yang tidak diketahui melintas di kepalanya, dia perlahan mulai terkekeh, dengan rasa bangga yang nyata. Dia dari dunia sejati kaisar abis, dan juga pembangun abis langka, dan dia memiliki kemampuan komprehensif yang luar biasa, dan bahkan telah menunjukkan tanda-tanda abis untuk Bud, ah hal baik apa yang bisa aku dapatkan jika aku menjual orang ini. Kepada siapa saya harus menjualnya? Haruskah saya menjualnya ke kakek pangeran Ming, atau kakak perempuan Fusui, atau haruskah saya langsung menjualnya ke kaisar abis? Saat pikiran-pikiran ini berpacu di kepala wanita itu, semangatnya terangkat dan matanya bersinar dalam kegembiraan. Dia bahkan berhenti memakan bijinya. Ah! Aku tidak peduli. Saya akan menjualnya kepada semua orang. Maka setidaknya upaya saya untuk menyelamatkannya sebelumnya tidak akan sia-sia. Aku hanya akan menganggapnya sebagai bayaran untuk menyelamatkannya, tapi kurasa aku tidak akan pergi ke Emperor of Abis. Orang tua itu terlalu lihai dan kikir. Dia bahkan tidak akan memberikan satupun batu roh. Begitu naga kuning itu mendengar kata-kata itu, ia segera bergidik dan teror muncul di wajahnya. Ekspresi wanita itu menjadi semakin sombong dan dia mengulurkan tangan untuk meraih kepala naga kuning dengan tangan kanannya. Naga itu bergidik dan secara naluriah menundukkan kepalanya, menyebabkan wanita itu mengambil udara kosong. Xiao Huang, kamu tidak patuh. Wanita itu memelototi naga itu, tetapi suaranya sangat manis, mampu membuat semua yang mendengarnya merasakan tubuh mereka kesemutan. Artinya jika mereka tidak melihat wajahnya. Wajah pembunuh dan tegas telah hilang dari wajah naga kuning itu, digantikan oleh ekspresi yang menyedihkan. Ia menutup matanya, dan wanita itu meraih kepalanya dengan tangan kanannya. Kemudian, dengan satu sentakan cepat, dia mencabut tiga kumis dari kepalanya. Naga kuning itu menjerit kesakitan. Wanita itu mengambil salah satu dari tiga kumis dan membuka mulut mungilnya sebelum meniupnya dengan lembut. Nafas hidupnya melayang di udara. Saat menyentuh kumisnya, ia langsung terbakar. Saat terbakar, gumpalan asap putih melayang ke langit, tapi tidak menghilang. Sebaliknya, itu berkumpul bersama di udara dan berubah menjadi lingkaran berbentuk cincin. Bagian dalamnya berlumpur, dan apapun yang ada di dalamnya tidak bisa terlihat dengan jelas. Kakek Pangeran Ming, aku tahu kau bisa mendengarku. Berhenti bersembunyi. Wanita itu berkedip dan mengeluarkan batuk palsu sebelum dia berbicara dengan manis. Lingkaran tetap keruh, dan tidak ada sedikitpun perubahan yang bisa dideteksi. Asap putih juga perlahan menghilang, dan dari kelihatannya, tidak butuh waktu lama sebelum itu benar-benar menghilang. Ah, dan disini saya baru saja menemukan seseorang dengan potensi besar. Orang pertama yang ingin kukatakan adalah kamu, kamu tahu. Tapi oh baiklah, karena kamu tidak disini, maka kurasa aku harus pergi ke kakak perempuan Fusui. Wanita itu memasang wajah penyesalan, tapi dia menatap lingkaran asap tanpa berkedip. Ketika lingkaran itu semakin tipis, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Baiklah, kurasa abis builder ini tidak ditakdirkan untuk bertemu denganmu, kakek pangeran Ming. Oh baiklah, saat wanita itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, tetapi saat dia hendak melambaikan tangannya untuk menghilangkan lingkaran asap yang hampir hilang seluruhnya. Pada saat dia mengucapkan kalimat terakhirnya, lingkaran tipis asap langsung membeku dan tidak lagi menghilang. Sebaliknya, itu dengan cepat berkumpul bersama, dan kesuraman di dalamnya langsung menghilang untuk digantikan oleh kejelasan. Sebuah ruangan terlihat di dalam lingkaran, dan ada seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih duduk bersila di dalamnya. Bentuk lelaki tua itu tidak jelas, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, tatapannya bisa terasa menembus lingkaran asap, dan dia sedang menatap wanita itu. Hai, Ming tua, sudah lama, bibir wanita itu terangkat menjadi senyuman lucu, dan dia mengangkat tangannya untuk melambai kecil, seolah dia sedang menyapanya. Huff, kasar sekali, di mana sopan santunmu, kau selalu bertingkah liar, berani-beraninya Anda mencuri roh lintas batas hanya agar Anda bisa melarikan diri dari pernikahan dengan pangeran keempat kaisar abis. Apakah kamu tahu masalah apa yang kamu hadapi kali ini? Eh, wah, Pak tua, itu masalah pribadiku. Mengapa Anda mengganggu bisnis saya? Jadi bagaimana jika saya ingin melarikan diri? Roh lintas batas apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, wanita itu berkata dengan terengah-engah, melotot. Adapun roh lintas batas, dia hanya bisa mengungkapkan kebingungan. Naga kuning di bawahnya memasang wajah menyedihkan. Saat dia akan menundukkan kepalanya, suara lelaki tua itu melewati lingkaran asap. Baik, saya tidak ingin diganggu oleh ini. Abis builder apa yang kamu bicarakan barusan? Orang tua itu mengubah topik dan akhirnya berbicara tentang alasan di balik kemunculannya. Saya tidak menyebutkan apapun tentang abis builder. Kau membuatku kesal, jadi aku tidak memberitahumu. Ekspresi sombong muncul di wajah wanita itu. Setelah melirik pria tua di lingkaran asap, dia memasang ekspresi penyesalan. Kasihan pemuda itu. Dia benar-benar memiliki potensi yang bagus. Dia muda, memiliki kemampuan komprehensif yang mengejutkan, dapat menggunakan hatinya sebagai papan gambar dan jiwanya sebagai pena untuk meniru perubahan di dunia. Saat wanita itu berbicara, dia melirik lagi ke lingkaran asap. Orang tua di sana mungkin masih tidak jelas, tetapi bisa dilihat bahwa dia tidak tergerak, dan tidak ada sedikitpun perubahan emosi yang dapat dideteksi padanya. Seolah-olah dia benar-benar tidak terganggu dengan menemukan seseorang yang memiliki kemampuan komprehensif yang tinggi. Menyalin menggunakan hati dan jiwa tidaklah banyak, kata lelaki tua itu perlahan. Dengan kekuatan yang setara dengan Aschen dan Stage, dia bertarung melawan seseorang di second step. Dia telah menyusun plot demi plot melawan-lawannya, dan meskipun dia tidak menang pada akhirnya, dia berhasil mendorong orang itu di langkah kedua ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia juga berhasil kabur, kata wanita itu sekali lagi. Mungkin tidak banyak orang yang memiliki pikiran yang sangat kalkulatif dan berhasil melawan seseorang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak terlalu langka. Kali ini, lelaki tua di lingkaran asap itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Lalu bagaimana jika saya mengatakan dia tidak terlalu tua dan telah menunjukkan tanda-tanda habis, dan bahwa dia dapat memutar kembali waktu. Wanita itu tetap tenang saat dia berbicara dengan tawa kecil. Namun begitu dia mengucapkan kata-kata itu, lingkaran asap langsung berubah, dan setelah beberapa saat, suara lelaki tua itu keluar dengan cepat. Memundurkan waktu. Tepat sekali, dia juga memiliki kehadiran habis builder. Berdasarkan pengamatan dan penilaian saya, saya 9 dari 10 yakin bahwa dia adalah habis builder, salah satu anggota ras yang dikabarkan telah musnah di dunia sejati kaisar habis, kata wanita itu dengan sombong setelah melihat lingkaran asap sebentar. Kali ini, lelaki tua itu tetap diam untuk jangka waktu yang lebih lama, dan keheningan itu berlangsung sampai suaranya yang sedikit bersemangat keluar, meskipun wajahnya tampak tenang. Apakah Anda yakin dia adalah seorang habis builder dan dia menunjukkan tanda-tanda habis? Wanita itu tidak berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, dan slip giyok terbang keluar, melayang ke lingkaran asap. Itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan sebuah pemandangan digambarkan dalam cahaya itu. Ini tentu saja pertarungan antara Su Ming dan Ditian, serta pertarungan Su Ming melawan Sendong. Di mana dia, setelah beberapa waktu, suara rendah segera keluar dari lingkaran asap, dan ketika asap berubah, pandangan samar dari lelaki tua itu berdiri dari posisi meditasinya yang sebelumnya dapat dilihat. Ah, ini benar-benar hal yang menjengkelkan. Saya rela mengorbankan kebahagiaan masa depan saya untuk masa depan dunia sejati kaisar abis dengan datang ke sini untuk mencari keturunan Anda, apakah itu hal yang mudah bagi saya untuk melakukannya? Saya bahkan sangat disalahpahami. Ahem, baiklah, saya akan menghapusnya jika Anda memberi saya 10 pedang penusuk abis, 100 inti abis gelap, 300 pil disintegrasi roh, dan kesempatan untuk menjalani upacara abis seka, 1, di danau abis. Wanita itu menghitung dengan jari-jarinya dan memasang ekspresi seolah-olah dia menderita kerugian besar saat dia berbicara. Dasar anak nakal, baik, saya akan memberikan hal-hal ini kepada Anda. Sekarang beritahu aku, di mana anak itu. Ketika suara pasrah lelaki tua itu mencapai wanita itu, dia tersenyum, dan segera mengeluarkan slip giok lain yang dia lemparkan ke lingkaran asap. Saat lapisan riak bersinar di udara, semuanya langsung lenyap. Di dalam alam semesta ada galaksi, dan di dalam galaksi itu ada salah satu dari empat alam sejati agung, dunia sejati kaisar abis. Di tengah-tengah ruang tak berujung adalah benua hitam terapung. Ujungnya tidak terlihat, dan tanahnya tandus. Tidak ada satupun petunjuk kehidupan yang dapat dideteksi di sana. Di tengah benua itu ada reruntuhan yang dipenuhi dengan udara sunyi. Di dalam ruangnya yang tak terbatas ada sebuah rumah, dan pintu ke rumah itu dibuka diam-diam pada saat itu. Seorang pria tua berjubah putih panjang berjalan keluar. Seluruh tubuhnya tidak jelas dan dia tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi sedikit harapan di matanya bersinar dengan jelas. Dia memang seorang abis builder? Aku tidak menyangka bahwa masih akan ada seorang abis builder di dunia ini. Satu-satunya masalah adalah dia berada di True Morning Dao World, tapi bahkan jika dia berada di wilayah kematian yin dunia dao pagi sejati, saya masih akan pergi dan melihat apakah dia nyata. Saat dia berbicara, dia maju selangkah. Tubuhnya menyatu ke dalam kegelapan dan dia menghilang ke udara tipis. Di tempat lain di dunia sejati kaisar abis ada sungai bintang hitam. Area tepatnya tidak dapat ditentukan, tapi itu bersinar sangat terang bahkan mereka yang jauh dari itu bisa melihatnya samar-samar dari kejauhan. Sejumlah besar pembudidaya terlihat bergerak di sungai tak berujung bintang, lebih dalam ada sebuah danau, dan di tengahnya sebuah pulau. Seorang wanita dapat ditemukan duduk di sana pada saat itu. Dia mengenakan kerudung hitam di wajahnya, dan bintang bersinar di matanya. Hampir pada saat yang sama lelaki tua itu pergi, pusaran mengambang muncul di hadapannya, dan di dalamnya ada wanita muda dan naga kuningnya. Kakak Fusui, 100 Abfat Friksa, 2 Kor, dan 500 Telavia Lactea, 3 Pin. Anda juga harus membantu saya membatalkan pernikahan saya dengan putra keempat kaisar abis, lalu saya akan memberitahu Anda di mana abis builder itu. Kau orang pertama yang aku ajak bicara, jika kau menolak, maka aku akan segera memberitahu Ming tua itu. Wanita berkerudung itu mengerutkan kening dan memelototi wanita di pusaran itu, tetapi tatapan penuh kasih sayang di matanya tidak bisa disembunyikan bahkan oleh ekspresi tegas di wajahnya. Ketika pusaran menghilang, tatapan termenung muncul di matanya. Sebenarnya masih ada abis builder di dunia ini. Pembangun abis, yang terakhir dari mereka meninggal puluhan ribu tahun yang lalu di bawah bencana Roleonis, empat ketika dia menyebutkan bencana Roleonis, sedikit teror muncul sekilas di wajah wanita itu. Jika kita menelusuri lebih jauh, bahkan dikatakan bahwa seluruh dunia sejati kaisar abis diciptakan oleh ras itu, dan jika dia benar-benar seorang pembangun abis, maka itu akan menjadi keberuntungan besar bagi dunia sejati kaisar abis. Wanita itu perlahan berdiri, dan saat matanya berbinar, dia mengambil langkah maju dan menghilang ke udara. Ketika cahaya mulai menerangi dunia saat fajar, Su Ming menyerang cabang sekte naga tersembunyi seperti hantu. Di tangannya ada slip giyok, dan itu adalah barang yang tertinggal di tas penyimpanan Gu Yuan Hai. Sebuah gua harta karun di sekte di bawah lembah sungai seribu dengan jelas dinyatakan di dalamnya. Semua hal yang tidak dapat mereka ambil pada saat bencana tiba-tiba menimpa kepala mereka disimpan di tempat itu. Saat Su Ming bergerak maju, dia tidak bersuara. Namun, dia bisa mendengar teriakan kesakitan sesekali dari sekte naga tersembunyi. Mereka adalah orang-orang yang dibunuh oleh sekte roh jahat saat mereka melanjutkan aktivitas penjarahan mereka, dan orang-orang ini semua dengan cepat disingkirkan. Ada juga masalah kandang yang terbentuk karena segel. Selain Gu Yuan Hai, yang mungkin bisa melarikan diri dengan luka parah menggunakan kekuatannya, yang lain tidak akan bisa melepaskan segel bahkan jika mereka berhasil melarikan diri dari lembah sungai seribu. Itulah mengapa jeritan kesakitan yang samar itu akan mencapai telinga Su Ming dari sekelilingnya. Ini adalah suara yang dikeluarkan murid-murid sekte naga tersembunyi sebelum mereka dibunuh dengan kejam begitu mereka ditemukan di tempat persembunyian mereka. Su Ming tetap tenang. Dia tidak akan menjadi orang suci dan menghentikan pembantaian ini. Pertempuran antara dewa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia melayang diam-diam, dan ketika dia tiba di kaki lembah sungai seribu, yang juga merupakan ngarai tepat di bawah jembatan gantung sekte naga tersembunyi, dia berhenti. Begitu dia memeriksa slip giyok di tangannya dengan hati-hati, dia menyebarkan akal ilahi keluar, dan setelah beberapa saat, dia menerjang ke ngarai sekali lagi. Tak lama kemudian, dia berhenti lagi, dan pandangannya jatuh ke dinding gunung di depannya. Bagian gunung itu tampak normal. Itu dipenuhi lumut, dan ada udara kuno merembes keluar dari sana, tanda yang jelas bahwa itu sudah ada sejak lama. Tidak ada satupun pancaran aura spiritual yang dapat dideteksi dari area tersebut, dan juga tidak ada tanda-tanda dari tempat yang telah terputus sebelumnya. Saat Su Ming berdiri di sana, kilauan terkejut muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya, tetapi saat dia akan membentuk segel, dia mengerutkan kening. Begitu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dia mengabaikan apapun yang ada di atas sana dan terus membentuk segel sebelum dia menabrak batu gunung yang sangat normal itu. Setelah beberapa saat, saat siulan keras yang sepertinya bisa mengiris udara datang dari atas, dan saat Su Ming terus mengirimkan segel di atas batu gunung itu, batu yang tampak normal itu segera mulai bergetar dengan suara gemuruh yang keras. Segera, seolah-olah tabir telah diangkat, lumut menghilang untuk mengungkapkan tempat tinggal gua yang tertutup rapat. Ada takik di pintu yang sangat cocok untuk slip giok. Su Ming tidak ragu-ragu dan melemparkannya ke takik. Suara gemuruh langsung datang dari pintu gunung saat pintu itu perlahan terbuka. Tepat pada saat itu terjadi, suara siulan yang mengiris udara dari atas menjadi lebih sering, dan suara menakutkan yang samar mencapai telinga Su Ming. Nak, di mana harta karun yang kamu katakan? Jika Anda berbohong kepada kami, maka saya akan menggunakan roh Anda sebagai roh utama yang hilang untuk pita harta karun surgawi saya. Itu akan membuatmu penuh dengan kebencian saat kamu mati karena penyiksaan. Suara itu agak akrab bagi Su Ming. Setelah beberapa saat berpikir, dia ingat bahwa itu milik murid sekte batin kurus yang ingin menggunakannya sebagai pengorbanan darah ketika mereka berada di kapal pesona terbang. Su Ming mengabaikan suara itu dan berjalan ke dalam gua. Saat dia melangkah masuk, kabut di atas segera bergejolak, dan tiga busur panjang keluar. Orang yang memimpin kelompok itu adalah murid sekte batin yang kurus, dan dua orang di belakangnya memiliki mata merah yang dipenuhi dengan keserakahan dan antisipasi. Mereka mengikuti di belakangnya, dan salah satu dari mereka memiliki seorang pria muda yang gemetar diikat di bawah lengannya. Dari penampilan pakaiannya, dia adalah murid dari sekte naga tersembunyi. Pada saat mereka muncul dari kabut, murid sekte batin kurus yang memimpin tanah melihat gua terbuka tinggal di dinding gunung, dan dia juga melihat Su Ming berdiri di sana. Dia tertegun sejenak sebelum dia segera mulai tertawa. Berani-beraninya seorang murid sekte luar seperti Anda mencoba mencuri rampasan kami. Anda beruntung, karena kekuatan pengorbanan darah saya sudah penuh sekarang. Menyingkir dari hadapanku, saat murid sekte batin yang kurus itu tertawa dengan dingin, dia menyerang Su Ming. Anak ini tidak ada apa-apanya di matanya, dan jika dia tidak bergerak, dia akan membunuhnya. Dia lebih peduli pada harta karun di gua tempat tinggal yang dibicarakan oleh murid sekte naga tersembunyi. Kedua orang di belakangnya menatap Su Ming dengan dingin. Saat mereka maju ke depan, mereka mendekati tempat itu. Hanya pemuda di bawah salah satu lengan mereka yang menatap pintu yang terbuka dengan ekspresi tercengang. Dia telah memperhatikan bahwa ada slip giyok yang dimasukkan di pintu dengan cara yang hampir tidak terlihat. Dia tidak bisa membantu tetapi menemukan pupilnya menyusut saat dia melihat Su Ming dengan cepat. Apa? Tidak bergerak? Anda lemah semut dari sekte luar? Jika Anda ingin mati, maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Begitu orang kurus itu mendekat, dia melihat bahwa Su Ming tidak bergerak, dan sedikit ketidaksabaran muncul dalam dirinya. Dia mengangkat tangan kanannya, berpikir untuk membunuh Su Ming, tetapi pada saat dia melakukannya, dia melihat mata Su Ming. Itu adalah sepasang mata yang tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Ketenangan di dalam diri mereka tampak sedemikian rupa sehingga tidak akan goyah sedikitpun bahkan jika dunia runtuh sebelumnya. Mereka sangat tenang sehingga membuat murid sekte batin yang kurus secara naluriah merasakan jantungnya bergetar saat dia melihat mereka. 630 puluh.